Setelah mereka berlima bekerja sama untuk menangkis putaran serangan ini, wajah mereka menjadi semakin pucat dan jumlah luka di tubuh mereka bertambah lagi. Formasi yang mengerikan itu membuat mereka berlima ketakutan. Namun, mereka tidak bisa maju maupun mundur di tengah formasi itu. Begitu saja, setelah menahan dua putaran serangan lagi, ketakutan di mata mereka telah mencapai puncaknya. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya hal yang menanti mereka adalah kematian. Teman muda Zichen, mohon berbelas kasihan. Kami di sini untuk memberi selamat atas dibukanya pavilion. Kami baru saja memasuki formasi secara tidak sengaja. Teman muda Zichen, ini hanya kesalahpahaman. Kami baru saja memasuki formasi secara tidak sengaja. Apakah kau akan membunuh kami? Kelima orang itu akhirnya menurunkan harga diri mereka. Meskipun mereka tidak memohon belas kasihan, mereka menundukkan kepala. Namun, untuk melindungi harga diri mereka, kata-kata mereka tetap tegas. Di udara, Eleve Peng tertawa dingin. Tujuannya adalah menghajar mereka berlima sampai mereka kehilangan kesabaran dan harga diri. Sekarang setelah mendengar bahwa mereka masih teguh dalam perkataan mereka, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan dan melancarkan serangan ganas lainnya. Bahkan mereka yang telah melampaui alam inti esensi harus menundukkan kepala mereka dalam formasi. Ekspresi para kultifator dari faksi-faksi utama berubah seketika dan mereka tidak lagi berani meremehkan pavilion barbar surgawi. Zichen, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Kita baru saja masuk karena kesalahan. Cepat berhenti. Kalau kau teruskan, kita akan mati. Di tengah gemuruh, suara yang sangat panik terdengar dari formasi. Kelima orang yang telah melampaui alam inti esensi telah benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam formasi lebih lama lagi. Setelah Zichen mengirimkan suaranya, Elefe Peng berhenti menyerang. Saat ia membentuk segel lain, energi dalam formasi itu surut seperti air pasang. Energi ini kembali ke garis lei. Energi spiritual yang sebelumnya sangat padat juga berangsur-angsur menipis dan kembali ke keadaan semula. Di langit, kabut putih mulai membumbung. Sebuah terowongan muncul dalam formasi yang mengarah langsung ke Aula Barbar Surgawi. Di pintu masuk Aula Barbar Surgawi, Zichen dan para pemimpin lainnya telah berjalan keluar. Di luar Aula Warisan, sekelompok kultifator alam inti esensi mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Aula Barbar Surgawi. Keterkejutan di wajah mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Pada saat itu, mereka memikirkan tentang apa yang dikatakan Wuliu kepada mereka sebelum mereka masuk. Jangan menerobos formasi itu. Kamu akan mati. Sebelumnya, masih ada beberapa orang yang sangat meremehkan. Namun, sekarang setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi itu hampir membunuh lima eksistensi yang melampaui alam inti, mereka hanya bisa bersuka cita dalam hati mereka. Dia senang karena dia tidak mencoba pamer lebih awal. Lima makhluk yang telah melampaui inti esensi berjalan keluar dari lorong dan tiba di depan Aula Barbar Surgawi. Pakaian mereka compang kemping, dan ada luka di sekujur tubuh mereka. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka tampak seperti pengemis di pinggir jalan. Zichen tidak menyadari kedatangan para senior. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menyambut kalian. Zichen menangkupkan tangannya ke arah lima orang itu dan membungkuk sedikit. Dia tidak menyebutkan masalah formasi dan hanya mengatakan bahwa dia tidak menyambut mereka. Jelas, dia melakukannya dengan sengaja. Mengenai hal ini, mereka berlima dipenuhi dengan kemarahan. Terlebih lagi, mereka hampir mati dalam formasi tadi. Mereka benar-benar cemberut. Namun sekarang setelah mereka keluar, tanpa ancaman formasi, tempat ini telah menjadi dunia mereka. Meskipun mereka terluka, mereka masih merupakan eksistensi terkuat di Betlam. Huff! Salah satu lelaki tua itu mendengus dingin. Ia menatap Zichen dan hendak mengatakan sesuatu yang kejam. Namun, lengan bajunya ditarik diam-diam oleh orang di sampingnya. Lengan baju yang awalnya compang kemping itu robek dengan tarikan pelan, memperlihatkan kulit bagian dalam yang agak pucat. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ia hampir saja marah ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar di laut kesadarannya. Jangan impulsif. Lihat ke atas dulu. Setelah transmisi suara, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan melihat pelakat di atas kepalanya. Tiga kata besar yang memancarkan cahaya warna-warni begitu menyilaukan mata. Melihat tiga kata itu, raut wajah lelaki tua itu berubah. Ia melihat keempat orang lainnya dan mendapati mereka sudah merapikan pakaian mereka dan berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami tidak memberi tahu Anda sebelum datang ke sini. Kami ingin memberi Anda kejutan, Zichen. Siapa yang mengira bahwa kami akan secara tidak sengaja memasuki formasi ini? Haha, harus saya akui, formasi ini benar-benar kuat, kata lelaki tua dari keluarga sangguan itu dengan senyum tipis di wajahnya. Ia, itu memang seharusnya menjadi kejutan. Siapa sangka kesalahpahaman seperti itu akan terjadi? Haha, sungguh merugikan diri sendiri, kata tiga lelaki tua lainnya sambil tersenyum. Itu memang salah paham. Lelaki tua yang hampir marah itu langsung mengubah sikapnya. Sikap kelima orang itu membuat Zichen mencibir dalam hatinya. Dia pikir itu seperti yang dikatakan Gui Tua. Setelah melihat pelakat itu, mereka mungkin tidak punya keberanian untuk menyerangnya. Sekarang mereka dalam keadaan seperti itu, mereka tentu tidak akan berani memiliki ide buruk. Senior, Anda pasti bercanda. Ini salah Zichen karena saya tidak keluar untuk menyambut Anda. Zichen tersenyum dan mengundang mereka ke dalam istana. Kelompok kultifator eliksir realem yang akan mengunjungi istana warisan juga terbang pada saat ini. Kemudian, kelompok kultifator itu membungkuk kepada lima orang itu. Kelima orang itu tampak seperti pengemis, tetapi para penggarap alam eliksir tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Mengapa kalian semua ada di sini? Apa yang akan kalian lakukan? Melihat semua orang ada di sini, leluhur tua keluarga Sangguan bertanya. Leluhur tua, hari ini, Master Pavilion Zichen membuka Pavilion Harta Karun dan Istana Warisan untuk kita. Setelah membuka mata di Pavilion Harta Karun, kita akan mengunjungi Istana Warisan. Sangguan Fei Xiong menjawab dengan hormat. Pavilion Harta Karun. Iya, Pavilion Harta Karun dari Pavilion Barbar Surgawi sungguh menakjubkan, Sangguan Fei Xiong menambahkan. Sebelum Sangguan Fei Xiong sempat menjelaskan lebih rincin, seorang kultifator di sebelahnya berbicara. Semua orang mulai berbicara serentak dan mengungkapkan sebagian besar barang dalam perbendaharaan Zichen. Oh, ada hal seperti itu. Tampaknya Zichen benar-benar memiliki dasar yang dalam. Beberapa dari kita iri dan ingin melihatnya sendiri, kata seorang leluhur tua. Jelas, dia sangat tersentuh. Pavilion Harta Karun hanya memiliki benda-benda itu. Mereka sudah mengatakan semuanya, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Jika senior bersedia, Anda bisa pergi ke Istana Warisan untuk melihatnya. Anda juga bisa memberikan beberapa petunjuk, kata Zichen sambil tersenyum. Itu saran yang bagus. Kita tidak akan pergi ke Aola Utama. Mari kita pergi ke Istana Warisan bersama semua orang dan memperluas wawasan kita. Senior, Anda pasti bercanda. Itu hanya beberapa hal yang tidak kami butuhkan. Kami hanya ingin mendorong orang lain untuk bekerja keras. Karena senior ingin melihatnya, maka Zichen akan secara pribadi memimpin semua orang ke sana. Zichen berkata sambil tersenyum. Setelah mengangguk, dia memimpin semua orang ke Istana Warisan. Yue R, Bing Si, kalian semua ada di sini. Bagus sekali. Datanglah kepadaku, kata leluhur tua klan sangguan sambil tersenyum ketika melihat sangguan Yue R dan sangguan Bing Si terbang dari kejauhan. Leluhur tua, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu dipukuli? Sangguan Bing Si terkekeh. Kemudian, dia dan sangguan Yue R maju dan memegang lengan leluhur tua itu. Huh, aku sudah tua. Aku tidak semudah kalian. Setelah gagal pamer, dan mengetahui bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan binatang purba itu, kelima eksistensi tingkat leluhur tua itu mulai berpikir untuk menjeratnya. Tindakan leluhur tua klan sangguan adalah yang paling jelas. Selain itu, sangguan Yue R dan Bing Si keduanya memiliki hubungan dekat dengan Zi Chen. Dengan demikian, tindakannya menunjukkan bahwa ia cukup senang dengan dirinya sendiri. Di pintu masuk Istana Warisan, Wang San menggunakan tokennya untuk membuka susunan tersebut. Dalam sekejap cahaya, sebuah lorong yang luas muncul. Setelah semua orang berjalan melewati lorong itu, mereka melihat sosok tua di ujung lorong. Pak tua Gui, aku akan mengajak kalian semua mengunjungi Istana Warisan. Zi Chen melangkah maju dan membungkuh hormat. Gui tua mengangguk. Kemudian, dia melirik kelima leluhur tua di belakang Zi Chen. Di bawah tatapan ini, kelimanya gemetar. Benar saja, kekuatan mereka hanya meningkat sedikit, tetapi leluhur tua itu telah berhasil menembusnya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak bahkan lebih besar. Ini adalah Gui tua, tetua tertinggi pavilion barbar surgawi kita. Sekarang dia bertugas menjaga Istana Warisan. Zi Chen berbalik dan menjelaskan kepada semua orang. Kelompok kultifator itu membungkuh pada Gui tua. Kelima ahli itu juga menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam dengan senyum rendah hati di wajah mereka. Teruskan. Kata Gui tua dengan ringan. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang di depan mereka. Semua orang mengikuti Zi Chen ke Istana Warisan. Selain itu, tempat ini dijaga oleh keberadaan yang melampaui alam inti. Mereka bahkan lebih penasaran tentang warisan di dalamnya. Kali ini, tur Istana Warisan memakan waktu dua jam penuh. Istana Warisan seperti pavilion harta karun. Istana ini terbagi menjadi empat lantai, bukan tiga seperti yang dikatakan Wang San. Setelah semua orang keluar, ekspresi terkejut di wajah mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Para kultifator yang mengejek Wang San dan mengatakan bahwa tidak perlu melihat warisan pedang dan golok bahkan lebih malu. Ini karena di lantai empat, warisan terkuat Zi Chen adalah warisan pedang dan golok. Teknik golok diukir di dinding batu. Zi Chen mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Meskipun dipisahkan oleh formasi, ki golok yang tajam sudah cukup untuk membuat ekspresi orang-orang berubah. Terlebih lagi, ini bukanlah teknik pedang biasa. Ini adalah teknik pedang kuno yang sangat kuat. Adapun teknik pedang, itu bahkan lebih aneh lagi. Ada beberapa prasasti batu, dan masing-masing prasasti memiliki kata, pedang, di atasnya. Prasasti batu yang tampaknya biasa ini ditempatkan di lantai empat, yang membuat semua orang sangat bingung. Namun, ketika kelima leluhur tua melihatnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bahkan kehilangan ketenangan. Sesuatu yang bahkan membuat mereka yang telah melampaui alam inti kehilangan ketenangannya tentu saja bukanlah benda biasa. Terlebih lagi, salah satu leluhur tua telah bertanya tentang asal-usul lempengan batu itu. Zi Chen menjawab sambil tersenyum. Dia telah menggalinya dari kedalaman medan perang kuno. Namun, belum ada yang memahaminya sepenuhnya. Tentu saja, barang-barang yang diambil dari medan perang kuno bukanlah barang biasa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Zi Chen beruntung, leluhur tua itu berbicara lagi. Kali ini, dia berkata bahwa dia ingin membelinya dengan cara apapun. Selain persahabatan dengan pasukan penguasa, dia juga ingin berutang budi kepada mereka. Selain itu, dia telah menawarkan harga yang sangat tinggi. Namun, Zi Chen menolaknya. Ketika semua orang keluar, mereka masih merasa pusing. Fondasi paviliun barbar surgawi tampaknya sangat kuat. Tidak hanya paviliun harta karun, tetapi bahkan olah warisan memiliki barang-barang yang diminati oleh pasukan penguasa. Setelah keluar, Zi Chen tidak memberi kesempatan kepada para leluhur untuk berbicara. Dia menggunakan alasan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani dan pergi bersama yang lain. Dia meninggalkan kelima leluhur yang sangat tidak puas. Kurang dari dua hari lagi sebelum pembukaan paviliun barbar surgawi. Namun, banyak kekuatan tampaknya linglung. Ini karena mereka semua memikirkan pelelangan yang disebutkan Wang San. Selain itu, banyak kultifator korealem juga meminta untuk bertemu dengan Zi Chen sendirian. Namun, sebelum mereka bertemu dengannya, mereka selalu ditemani oleh seorang wanita menawan dengan mata yang menggoda. Jelas saja mereka telah tersihir oleh Wang San. Dua hari kemudian, paviliun barbar surgawi dibuka di bawah kesaksian banyak kekuatan berpengaruh di tanah kacau. 682. Upacara pembukaan dimulai. Dengan banyaknya kekuatan sebagai saksi, suasana paviliun barbar surgawi mencapai puncak baru. Kembang api yang terbentuk dari energi yang meledak di langit, menyilaukan mata, menerangi senyum semua orang dengan segudang warna. Bagi Zi Chen, ini adalah hari yang sangat penting. Sejak hari itu, ia mengucapkan selamat tinggal pada statusnya sebagai seorang kultifator tunggal dan menjadi pemimpin sebuah pasukan. Sekarang, ia menjadi anggota pasukan yang besar. Zi Chen bukan lagi seorang kultifator tunggal Zi Chen atau Zi Chen, melainkan master paviliun dari paviliun barbar surgawi, Zi Chen. Suasana di pesta itu sangat meriah. Semua orang mengangkat gelas mereka dan mengucapkan selamat kepada Zi Chen. Di hari yang bahagia ini, Zi Chen minum beberapa gelas lagi. Apakah hal terpenting agar suatu kekuatan dapat berkembang? Dasar Sumber daya Para ahli Dua hari yang lalu, mereka telah melihat bahwa paviliun barbar surgawi memiliki ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu, kebangkitan paviliun barbar surgawi di masa depan tidak dapat dihindari. Sudah pasti bahwa paviliun barbar surgawi akan menjadi kekuatan penguasa ke-6. Sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi kekuatan penguasa pertama di Tanah Kacau. Paviliun barbar surgawi kini tengah bangkit dan masih jauh dari puncaknya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menarik perhatian dan membangun hubungan baik. Oleh karena itu, semua pasukan menurunkan harga diri mereka dan dengan rendah hati berteman dengan Zi Chen. Sebenarnya, mereka sudah kehilangan muka karena para penguasa bahkan lebih rendah hati. Selain itu, sengaja atau tidak sengaja, mereka terus menyebutkan pernikahan Zi Chen. Terlebih lagi, mereka selalu berbaik hati memperkenalkan gadis-gadis muda dan cantik kepada Zi Chen. Mengenai hal ini, keluarga Wang dan keluarga Sangguan sangat tidak puas. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang ini selalu menyebutkan usia gadis-gadis itu sebelum memperkenalkan mereka. Dia bahkan belum berusia 20 tahun-tahun ini. Mungkin dia baru berusia 18 tahun. Dia sudah berada di tahap tengah atau akhir asal spiritual. Bakat ini jelas merupakan yang terbaik di Tanah Barbar, dan jauh melampaui Zi Chen, Tyron, Xian Er, dan yang lainnya. Namun, Zi Chen sama sekali tidak peduli dengan bakat. Hal ini dikarenakan dia bukanlah orang yang berbakat, dan selama ini dia telah membunuh banyak orang yang lebih berbakat darinya. Oleh karena itu, bakat bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Di jamuan makan, Zi Chen, Wang Kiong, dan Tyron duduk di meja yang sama dengan lima leluhur agung. Sedangkan tetua Gui, dia tidak datang. Menurutnya, dia tidak merasa memenuhi syarat. Kelima leluhur tidak mengeluhkan hal ini, mereka malah merasa sangat menyesal di dalam hati. Ini adalah hak paling dasar yang dimiliki orang kuat di dunia yang menghormati orang kuat. Hanya tiga kata besar di luar aula sudah cukup untuk menunjukkan kultifasi senior Gui, dan itu membuat kelima leluhur mundur dan menundukkan muka. Zi Chen, bukankah kau bilang masih ada kompetisi? Leluhur tua klan sangguan bertanya saat suasana di perjamuan memanas. Empat orang lainnya juga memandang Zi Chen. Zi Chen tersenyum dan berkata, benar sekali, ada pertempuran. Kemudian, Zi Chen berdiri dan berdeham. Suasana yang memanas di aula menjadi sunyi sesaat kemudian. Mata semua orang tertuju pada Zi Chen, dan wajah banyak kultifator wanita dipenuhi dengan kekaguman yang tak tersamar. Seorang prajurit langit muda, yang hanya berada di alam terbang, telah menjadi kekuatan besar yang sebanding dengan kekuatan penguasa. Selain itu, ia memiliki banyak jenius kuat yang tidak lebih lemah dari prajurit langit. Orang yang begitu ajaib sudah cukup untuk membuat siapapun memujanya. Huff, apakah kau belum pernah melihat pria sebelumnya? Di meja lain, Sian R, yang duduk bersama UR, mendengus dingin di dalam hatinya. Semuanya, Zi Chen ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah datang ke sini untuk menghadiri upacara pembukaan pavilion barbar surgawi. Mungkin ada beberapa perselisihan di antara kita di masa lalu, tetapi karena semua orang ada di sini, itu membuktikan bahwa perselisihan kita dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Zi Chen ingin meminta maaf atas semua perselisihan sebelumnya dan minum secangkir anggur sebagai hukuman. Setelah mengatakan ini, Zi Chen meminum anggur di cangkirnya dan berkata, mulai sekarang, kita semua adalah teman dan sekutu. Para pemimpin berbagai pasukan juga berdiri dan meminum anggur di cangkir mereka, melupakan permusuhan mereka dengan senyuman. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kata-kata orang kuat adalah kebenaran. Selanjutnya, akan ada kompetisi. Jika semua orang tertarik, Anda dapat mengirim orang untuk berpartisipasi. Tiga teratas akan menerima hadiah. Sedangkan untuk tujuh terbawah, juga akan ada suvenir, kata Zi Chen. Master Pavilion Zi Chen, ini tidak pantas. Semua orang tahu bahwa orang-orang mu kuat dan dapat melawan musuh di atas level mereka. Sepertinya tidak ada keraguan tentang tiga teratas, kata seorang kultifator primordial dan sambil tersenyum. Benar sekali. Bawahan Master Pavilion Zi Chen semuanya adalah petarung yang tangguh. Ini tidak pantas, kata semua orang sambil tersenyum. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Zi Chen adalah satu-satunya yang berbicara, dan suasana yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi ramai. Zi Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, berkata, kali ini, orang-orang dari Pavilion Barbar Surgawi tidak akan berpartisipasi. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja keras dan berusaha keras untuk masuk sepuluh besar. Semua orang tertawa dan mulai mengirim orang. Kali ini, mereka datang dengan persiapan dan masing-masing dari mereka membawa seorang jenius dalam penerbangan. Sedangkan untuk para kultifator dan primordial, tampaknya tidak pantas bagi mereka untuk berkompetisi pada kesempatan ini. Master Pavilion Zi Chen, di mana kompetisi akan diadakan. Apakah akan diadakan di sini? Seseorang bertanya. Akan ada di alun-alun di luar aula. Semua orang, ikuti aku. Mengenai jamuan makan, akan dipindahkan ke sana. Tak lama kemudian, sekelompok kultifator datang untuk membersihkan, sedangkan Zi Chen dan kelompoknya tiba di luar aula terlebih dahulu. Pada saat ini, 18 senjata pil ditempatkan di kedua sisi alun-alun. Itu adalah 18 senjata pil kelas baik yang disempurnakan oleh keluarga Liu. Jika kalian tidak memiliki senjata yang sesuai, kalian dapat memilih untuk menggunakan senjata pil di sini. Namun, ini adalah kompetisi, jadi yang terpenting adalah membuatnya semarak. Sebaiknya kalian tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menghindari kerusakan pada harmoni. Zi Chen menata para kultifator di depannya yang siap untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hampir semua kultifator ini adalah kultifator wanita, dan mereka semua cantik. Ketika mereka melihat Zi Chen dari jarak dekat, mereka memiliki berbagai macam kekaguman di wajah mereka. Dengan ekspresi yang tidak tersamar seperti itu, Zi Chen sedikit kewalahan. Setelah menjelaskan aturannya secara singkat, dia memberi isyarat agar kompetisi dimulai. Karena ini adalah pertarungan terbang, para kultifator dan primordial sudah cukup untuk menjadi juri. Setelah Zi Chen kembali ke tempat duduknya, kompetisi pun dimulai. Mereka tampaknya sudah siap. Dalam beberapa pertempuran sebelumnya, mereka terbang dengan senjata pil di tangan mereka, jadi mereka tidak membutuhkan senjata yang disediakan Zi Chen. Pertarungan terbang itu cukup seru. Cahaya-cahaya yang indah berkelebat di langit, dan ledakan-ledakan pun terdengar. Terlebih lagi, sebagian besar pesertanya adalah kultifator wanita yang sangat cantik, sehingga mereka menarik banyak perhatian. Kompetisi berlangsung cepat. Setelah tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan lawan, mereka pun mengaku kalah. Karena ini bukan pertarungan hidup dan mati, dan karena banyaknya kultifator wanita, tidak perlu menganggapnya serius. Setelah empat kali pertarungan berturut-turut, orang kelima yang bertarung juga seorang kultifator wanita. Tidak diketahui apakah dia tidak siap, atau dia merasa bahwa senjata pil yang diberikan oleh Zi Chen luar biasa, tetapi dia langsung mengambil pedang panjang. Lawannya adalah seorang jenius dalam hal terbang, tetapi dia adalah seorang pria. Ini adalah salah satu dari delapan kekuatan, jadi mereka tidak banyak berpikir sebelum datang. Kedua belah pihak naik ke panggung dan mulai bertarung. Senjata pil mereka saling beradu terus-menerus, dan berbagai macam suara berdenting terdengar. Setelah beberapa saat, pertempuran menjadi sangat sengit. Saat pertempuran berlangsung, tampaknya kultifator pria itu lebih kuat. Namun, setelah serangan putaran pertama, ketika keduanya mundur untuk bersiap menghadapi serangan putaran kedua, teriakan terkejut terdengar dari jauh. Tatapan semua orang tertuju pada kultifator laki-laki itu. Tepatnya, mereka sedang melihat senjata pil di tangannya. Senjata pil itu sebenarnya telah terkelupas oleh pedang panjang itu. Ya ampun, senjata pilnya rusak. Itu juga senjata pil. Bahkan jika kualitas pedang panjang itu lebih tinggi, itu seharusnya tidak merusak senjata pil. Banyak kultifator primordial yang ekspresinya berubah. Melihat ini, kultifator primordial dan dari keluarga Liu diam-diam senang. Jarang baginya untuk membenci lawannya. Tes, senjata pilmu disebut senjata pil. Sampah macam apa itu? Babak kedua pertempuran dimulai. Kekuatan kultifator wanita itu tidak tinggi, tetapi dia mengandalkan senjata pil di tangannya untuk membuat pecahan senjata pil lawannya lebih besar. Jika pertempuran berlanjut, senjata pil itu pasti akan hancur. Tak berdaya, lawannya hanya bisa mengakui kekalahan. Setelah menang, kultifator wanita itu dengan enggan mengembalikan pedang panjang itu ke posisi semula. Jelas, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa 18 senjata pil ini luar biasa. Para kultifator yang maju berikutnya tentu saja tidak menggunakan senjata pil mereka sendiri. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertarung dengan 18 senjata pil ini. 18 senjata pil ini memang luar biasa. Lihatlah bahan-bahannya, mereka tidak jauh lebih baik dari senjata pil kita. Namun, keterampilan penyempurnaannya luar biasa. Setelah melihat sendiri kekuatan senjata pil, semua orang mendesah dalam hati. Mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya, kultifator keluarga Liu itu diam-diam merasa senang. Namun, dia tidak berani mengakui bahwa pil-pil ini dibuat oleh keluarganya. Sebagai kekuatan besar di negeri barbar, mereka mungkin sedikit linglung. Namun, jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, mereka pasti akan melihat jauh ke depan. Mereka memahami prinsip, memiliki cincin giok menjadi kejahatan, lebih baik daripada orang lain. Terlebih lagi, saat itu, Zichen dikejar oleh begitu banyak kekuatan karena dia terlalu lemah dan mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Saat pertempuran berlanjut, mata para kekuatan besar beralih. Mereka tidak lagi melihat ke arah para peserta, tetapi ke arah senjata. Melihat tujuannya telah tercapai, Zichen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, kalian harus bekerja keras. Ada senjata pil seperti ini di tiga hadiah teratas. Perkataan Zichen tentu saja menyentuh hati banyak orang. Terlebih lagi, banyak orang menyesal bahwa mereka akan berjuang lebih keras jika mereka tahu akan ada hadiah seperti itu. Mendengar perkataan Zichen, Sangguan Bing Si pun ikut terharu. Ia menarik UER dan ingin ikut bertempur. Ada senjata pil sebagai hadiah. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Kalian berdua adalah kultifator dan primer. Kalian tidak dapat bergabung dalam pertempuran, kata seseorang dari samping. Apa salahnya, kita bisa menekan tingkat kultifasi kita saja, kata Sangguan Bing Si. Awalnya, dia ingin menarik perhatian pasukan lain untuk mempersiapkan pelelangan di masa mendatang. Namun, Sangguan Bing Si tergerak. Zichen dengan cepat berkata, kalian berdua tidak bisa bergabung. Mengapa? Dan para pembudidaya primer tidak dapat bergabung. Kita dapat menekan tingkat kultifasi kita. Tidak, tidak ada yang namanya menekan tingkat kultifasi seseorang. Kalau begitu aku ingin hadiah. Sangguan Bing Si sedikit tidak masuk akal. Baiklah, tak masalah. Zichen setuju. Aku ingin hadiah yang sama dengan senjata pil ini, kata Sangguan Bing Si lagi. Adegan seperti itu menarik perhatian orang banyak. Melihat ekspresi Zichen yang tak berdaya, orang banyak pun senang menyaksikan pertunjukan itu. Sedangkan untuk klan Sangguan, mereka bahkan tidak perlu lagi mengkritik, karena hal-hal yang mereka berdua inginkan secara alami adalah milik mereka. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari ini untukmu. Jika kau bersikeras menginginkan senjata pil, tidak ada salahnya memberikannya kepadamu, kata Zichen. Begitukah? Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Sangguan Bing Si menarik UER kembali dan berkata sambil tersenyum, aku lupa. Kamu sangat baik pada kakak Sian R. Kamu pasti baik pada kakak UER. Mendengar ini, Zichen terdiam. Wajah para anggota klan Sangguan penuh dengan kebanggaan. 683 Tentu saja, persaingan antar kekuatan besar tidak akan berakhir dengan cepat. Terlebih lagi, setelah mendengar bahwa hadiah Zichen adalah senjata ajaib, semua orang bekerja lebih keras. Terlebih lagi, banyak kultifator wanita ingin meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada Zichen. Oleh karena itu, menjelang akhir pertempuran, pertempuran menjadi semakin sengit. Adegan berdarah terjadi seperti yang diduga. Of! Cahaya tombak bersinar dan bahu seorang kultifator wanita tertusuk. Dia jatuh ke tanah. Di depannya berdiri seorang kultifator wanita pemberani dari Overlord Force. Dia memegang tombak di tangannya dan ujung tombak itu ditekan ke tenggorokan lawannya. Dia berasal dari keluarga Wu, pasukan penguasa. Namanya Wu Yu dan dia sangat kuat. Dia juga salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi. Wu Yu menang. Juri dan Yuan tidak berekspresi. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Anda tidak perlu bersikap begitu kejam. Terdengar suara dari luar arena. Wang San berjalan mendekat. Karena kamu tahu kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahanmu. Jangan memaksakan diri. Wang San berjalan mendekat. Wu Yu mengangguk ramah dan meninggalkan medan perang. Apa kabar? Wang San menatap ke arah kultifator wanita itu. Kultifator wanita itu memegang bahunya dan wajahnya pucat. Darah segar mengalir melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Dia tampak terluka parah, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Akui saja kekalahanmu jika lain kali kau tidak bisa menang. Tidak ada gunanya menyakiti tubuhmu seperti ini. Lebih tidak ada gunanya lagi jika meninggalkan bekas luka di tubuhmu. Wang San berkata dengan khawatir, ini ramuan penyembuh darah. Kamu tidak perlu menelannya karena ini adalah luka luar. Oleskan saja pada lukamu. Wang San mengeluarkan botol giyok dan menuangkan ramuan. Ramuan itu berwarna hijau dan mengeluarkan napas kehidupan. Ia memberikannya kepada kultifator wanita itu. Terima kasih. Kata kultifator wanita itu lemah dan mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu. Dia tentu saja mengenal Wang San. Dia adalah anggota paviliun Barbar Surgawi dan memiliki hubungan dekat dengan Zichen. Dia memanggil Zichen sebagai saudara ipar karena saudara perempuannya adalah tunangan Zichen, Wang Xian R. Di paviliun Barbar Surgawi, Wang San dianggap sebagai kerabat keluarga kerajaan. Selama hari-hari yang mereka habiskan di paviliun Barbar Surgawi, mereka telah menanyakan tentang anggota penting di pihak Zichen dan mengingatnya. Sekarang kesempatan itu ada di depan mereka. Mereka tentu harus memanfaatkannya. Begitu kultifator wanita itu bergerak, lukanya kembali memburuk. Wajahnya memucat, dan wajahnya yang semula kuat kini dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget, dan tangannya yang terulur jatuh lemas ke tanah. Pemandangan yang menyedihkan. Adegan di atas panggung menyebabkan pertandingan terhenti sejenak. Semua orang memandang kultifator wanita yang terluka itu dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Baiklah, baiklah. Kau terluka parah. Lebih baik kau tidak bergerak. Jika kau tidak keberatan, biar aku yang mengobatimu, kata Wang San lagi. Kalau begitu, terima kasih banyak. Wajah pucat kultifator wanita itu tiba-tiba berubah merah. Wang San tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia hanya menggunakan energi unsurnya untuk menyebarkan pil obat. Kemudian, dia menggunakan energi unsurnya untuk mengendalikan bubuk obat dan menaburkannya secara merata pada luka pihak lain. Karena semua orang melihat pemandangan ini, mereka menyaksikan keajaiban di saat berikutnya. Bubuk obat hijau itu mendarat di luka mengerikan milik pihak lain, dan gelombang energi kehidupan yang tebal menyebar dari luka itu. Luka berdarah itu berhenti di saat berikutnya, dan pada saat yang sama, luka itu membentuk bekas luka yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, bekas luka itu terlepas. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, luka pihak lain telah pulih ke keadaan semula. Hanya bekas luka putih samar yang tertinggal setelah bekas lukanya hilang. Pil obat apa itu? Apakah itu pil harta karun? Semua orang membelalakan mata karena tak percaya. Dalam ingatan mereka, hanya pil harta karun yang bisa memberikan efek seperti itu. Luka kultifator wanita itu baru saja pulih, dan dia berdiri dengan ekspresi gembira. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih kepada Wang San, dia melihat bahwa Wang San sudah berbalik dan pergi. Kompetisi terus berlanjut, tetapi perhatian semua orang jelas tidak tertuju pada kompetisi sama sekali. Selain para prajurit pil obat, mereka juga memikirkan pil obat yang pernah digunakan Wang San sebelumnya. Efek pil penyembuh itu sebanding dengan pil harta karun. Itu terlalu aneh. Saat kompetisi mencapai tahap pemeringkatan, kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Selain itu, karena perbedaan kekuatan tempur mereka tidak terlalu besar, mereka harus bertarung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika energi asal dalam tubuh mereka habis, Wang San akan muncul dan memberikan mereka masing-masing pil obat. Ini adalah pil vitalitas darah. Ketika Wang San memberikan pil obat, dia juga akan memperkenalkannya. Kemudian, semua orang menyadari bahwa efek dari pil vitalitas darah sebenarnya sama dengan cairan unsur kelas menengah. Setetes cairan unsur kelas menengah dijual seharga 30 ribu hingga 50 ribu batu primordial kelas atas, dan pil vitalitas darah sebanding dengan cairan unsur kelas menengah. Jelas, nilainya tidak jauh berbeda dari cairan unsur kelas menengah. Fakta bahwa Zichen telah mengeluarkan barang seperti itu agar mereka pulihkan, membuat semua orang merasa bahwa Zichen kaya dan mengesankan. Wang San telah mengeluarkan semua yang seharusnya dikeluarkan. Pada saat ini, kompetisi juga akan segera berakhir, dan 10 besar telah ditentukan. Adapun 4 teratas, tidak diragukan lagi bahwa mereka berasal dari pasukan penguasa. Mereka memiliki sejarah panjang, dan dengan prajurit pil obat yang sama, kekuatan tempur mereka secara alami lebih kuat. 10 teratas disusun dalam satu baris sesuai dengan peringkat mereka. Selain seorang pria yang terbang, sembilan lainnya semuanya adalah kultifator wanita. Selanjutnya, wakil master pavilion barbar surgawi, Wang Kiong, secara pribadi membagikan hadiahnya. Ketika semua orang melihat suvenir yang disebutkan oleh Zichen, mereka semua tercengang. Hadiah suvenir itu sebenarnya adalah pil blood origin, yang merupakan setetes origin liquidated origin essence tingkat menengah. Kemewahan seperti itu cukup murah hati. Hadiah untuk juara ketiga adalah prajurit pil obat kelas baik, yang membuat semua orang berseru. Jelas bahwa mereka selalu berpikir bahwa juara pertama akan diberi hadiah prajurit pil obat. Hadiah untuk juara kedua adalah pil penyembuhan darah dan pil vitalitas darah. Nilai pil penyembuhan darah tidak dapat ditentukan, tetapi dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis, jadi tentu saja tidak kalah dengan prajurit pil obat kelas baik. Terlebih lagi, penambahan pil vitalitas darah tentu saja merupakan hadiah yang besar. Adapun pemenang pertama, Wu Yu dari keluarga Wu, ia dihadiahi dengan sebuah prajurit pil obat kelas baik dan sebuah pil penyembuhan darah. Ini adalah hadiah yang paling dermawan, dan nilainya mencapai ratusan ribu batu primordial tingkat atas. Hadiah yang diberikan Zichen membuat banyak pil inti baru cemburu. Upacara pembukaan pavilion hampir berakhir, tetapi sebelum Zichen sempat berbicara, Sangguan Bing Si bertanya dengan tidak sabar, Zichen, di mana hadiah yang kau berikan kepada kami? Mengapa kau tidak memberikannya kepada kami sekarang? Tidak bisakah aku memberikannya kepadamu secara pribadi? Zichen tersenyum. Sangguan Bing Si menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak memberikannya kepada kita di depan begitu banyak orang menunjukkan ketulusan. Sangguan Yuer tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan. Sebagai seorang gadis, mungkin dia tidak peduli dengan apa yang diberikan Zichen kepadanya, tetapi dia sangat memperhatikan detail seperti itu. Mungkin di dalam hatinya, jika dia memberikannya di depan umum, itu akan menunjukkan bahwa Zichen lebih peduli padanya. Pemikiran seperti ini mungkin agak aneh, tetapi itulah pemikiran seorang gadis, karena gadis memang aneh. Zichen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku ingin memberikannya kepadamu nanti, tetapi karena kamu sudah memintanya, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Aku sudah menyiapkannya. Cahaya menyala di tangan Zichen, dan dua pedang panjang muncul. Ada cahaya yang menyilaukan mengalir di pedang panjang itu, dan itu menyilaukan. Ini. Melihat dua senjata eliksir itu, mata semua orang terbelalak. Tentu saja, mereka tidak akan melupakan senjata eliksir di pavilion harta karun Zichen yang tanpa disadari telah menarik perhatian mereka. Ini adalah dua dari sepuluh senjata eliksir. Semua orang berseru satu demi satu, dan cahaya aneh melintas di mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak ahli di sini, mereka tidak akan keberatan untuk segera menyambar mereka. Namun Zichen ternyata memberi mereka berdua senjata eliksir bermutu tinggi, yang membuat semua orang iri. Melihat ekspresi iri dari kerumunan, mereka tahu bahwa senjata eliksir ini adalah barang bagus. Mereka berdua menerimanya dengan rasa puas dan bangga di wajah mereka. Sangguan bingsi begitu gembira hingga ia melompat-lompat sambil memegang pedang panjangnya untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya. Sedangkan sangguan UER, dia jauh lebih pendiam. Matanya yang indah dipenuhi air mata, seolah-olah baginya, ini adalah tanda kekhawatiran. Anggota keluarga Wu yang merasa puas diri dan mengira telah memperoleh keuntungan besar telah lama menarik kembali wajah mereka. Dibandingkan dengan senjata eliksir di tangan mereka berdua, hadiah Wu Yu bagi keluarga mereka jauh lebih rendah. Jangan terlalu bersemangat, masih ada lagi. Melihat mereka berdua begitu bahagia, Zichen pun tersenyum. Lalu, dengan gerakan tangan, dia mengeluarkan dua armor kulit lagi. Armor kulit ini hanya memancarkan cahaya redup, dan sesekali ada lonjakan energi. Armor ini tidak terlihat mencolok, tetapi mereka pernah melihat item ini sebelumnya. Itu adalah senjata eliksir pertahanan, dan nilainya tak terukur. Ini adalah baju besi kulit pertahanan berkualitas tinggi. Jika kamu tidak menggunakan senjata eliksir berkualitas tinggi ini di tanganmu, senjata eliksir lainnya tidak akan mampu menembus pertahanan ini. Zichen menjelaskan. Mendengar penjelasan Zichen, semua orang menghirup udara dingin. Mereka akhirnya mengerti mengapa Zichen mengeluarkan senjata eliksir terlebih dahulu, dan kemudian baju besi kulit pelindung. Keduanya adalah senjata eliksir, tetapi pertahanan lebih berharga daripada serangan. Selain itu, keduanya memiliki level yang sama, jadi nilai baju besi kulit ini beberapa kali lebih berharga daripada senjata eliksir untuk menyerang. Dari pengenalan Zichen saja, nilai total kedua benda ini tidak kurang dari 2 juta batu primordial bermutu tinggi. Mereka berdua mengambil baju besi kulit itu, dan harga diri mereka sangat terpuaskan. Terutama bagi sangguan UER. Menurutnya, Zichen bersedia memberinya barang-barang berharga seperti itu, yang berarti dia peduli padanya. Zichen tentu saja peduli dengan sangguan UER, jadi wajar saja jika dia memberinya senjata eliksir dan baju besi kulit. Sedangkan untuk sangguan Bing, selain fakta bahwa mereka adalah teman, ada alasan lain mengapa dia memberikannya kepada Zhang Haotian. Zhang Haotian telah banyak berkontribusi pada pendirian pavilion manusia surgawi. Oleh karena itu, Zhang Haotian tentu saja tidak dapat memberikan sangguan Bing sesuatu yang lebih rendah dari UER. Jika demikian, itu berarti Zhang Haotian lebih rendah di hati Zichen. Bukankah ini terlalu boros? Ketika tiga pasukan dari negeri barbar melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Harus diketahui bahwa meskipun semua material itu milik Zichen, dan mereka hanya bertanggung jawab untuk memprosesnya, Zichen tetap memberi mereka biaya pemrosesan yang sangat tinggi. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Zichen ingin menjual barang-barang ini untuk mempertahankan operasi pavilion manusia surgawi, namun situasi di hadapan mereka bahkan belum menjual satu barang pun, dan Zichen sudah memberikan banyak di antaranya. Semuanya, upacara pembukaan pavilion akan segera berakhir. Jika kalian bersedia tinggal, pavilion manusia surgawi pasti akan menghibur kalian. Jika kalian ingin pergi, Zichen tidak akan memaksa kalian untuk tinggal, kata Zichen. 684. Oh, lihatlah ingatanku. Aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Zichen menepuk dahinya dan berkata, begini. Aku membangun pasar di daerah ini. Aku yakin semua orang melihatnya sebelum datang. Kali ini, aku berencana untuk mengadakan lelang di sana pada hari baik pembukaan pasar. Semua kultifator menatap Zichen. Ada pun barang-barang yang akan dilelang, ada 16 senjata pil kelas baik, 8 senjata pil kelas halus, 3 baju zirah kulit pertahanan kelas halus, 2 senjata pil kelas tertinggi, dan baju zirah pelangi pertahanan kelas tertinggi. Oh, seharusnya kau sudah melihatnya sebelumnya. Barang-barang ini semuanya ada di pavilion harta karun. Selain senjata pil, ada juga beberapa pil obat. Ada pil vitalitas darah, pil penyembuhan darah, pil ledakan darah, dan pil harta karun. Tentu saja, tidak hanya senjata pil dan pil obat, tetapi juga seri binatang kuno. Apa yang dikatakan Zichen tentu saja menggoda semua orang. Lima leluhur besar juga memandang Zichen dan bertanya, bagaimana dengan prasasti pedang? Apakah akan dilelang? Senior, Anda pasti bercanda. Prasasti pedang adalah harapan kebangkitan pavilion barbar surgawi. Tentu saja, itu tidak akan dilelang. Oh, esensi darah binatang kuno yang melampaui level inti primal juga akan dilelang, kata Zichen sambil tersenyum. Apa, kamu masih punya esensi darah seperti itu? Mata kelima leluhur agung itu berbinar. Saya memang punya beberapa, tetapi tidak banyak yang tersisa. Karena itu, tidak akan banyak yang dilelang. Kapan pelelangannya akan dimulai? Semua orang menjadi tidak sabar. Mulai hari ini, pasar harus didekorasi dalam waktu sebulan. Pada saat itu, pelelangan akan dimulai, kata Zichen setelah berpikir sejenak. Tentu saja, waktu sebulan tidak digunakan untuk dekorasi. Waktu itu digunakan untuk pasukan kembali dan mendapatkan sumber daya. Saat itu, Wu Liu dan Wild Wolf menggunakan waktu sepuluh hari untuk bergegas ke area dalam. Sekarang semua orang yang hadir berada di tahap akhir alam inti primal, kecepatan mereka tentu akan lebih cepat daripada mereka berdua. Waktu sebulan sudah cukup bagi mereka untuk bola balik. Selain itu, ada cukup waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Baiklah, kami akan kembali sekarang. Kelompok kultifator alam inti primal itu pergi setelah mengatakan itu, takut tidak akan ada cukup waktu. Sebenarnya, Anda tidak perlu batu primal untuk pelelangan. Jika Anda memiliki bahan khusus, Anda dapat menggunakannya sebagai batu primal untuk diperdagangkan. Saat rombongan kultifator alam inti primal hendak pergi dengan tidak sabar, Zichen mengingatkan mereka dengan baik hati. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti dan pergi. Para pemimpin berbagai pasukan sudah pergi. Sedangkan anggota keluarga lainnya, mereka tetap tinggal. Selain fakta bahwa akan merepotkan untuk membawa mereka, setelah melihat betapa murah hatinya Zichen kepada para wanita dan teman-temannya, mereka pasti memiliki pikiran yang sama di hati mereka. Saya dapat memperkirakan bahwa banyak orang akan datang saat pelelangan dimulai. Wang Kiong tersenyum tipis di aula. Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Meskipun tidak banyak sumber daya di wilayah luar, wilayah itu tidak seburuk itu. Masih ada sumber daya yang harus digali dan batu asal yang harus diperoleh. Saya pikir pasti ada orang yang tertarik dengan tempat ini. Sejujurnya, aku menantikan hari ketika pavilion barbar surgawi dan pasar kita menjadi pusat negeri Betlam. Saat-saat itu tiba, kelima penguasa harus pindah, kata Julius sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang kultifator inti primordial berjalan masuk dari luar aula utama. Kepala pavilion, orang-orang dari tiga kekuatan tanah barbar meminta pertemuan. Tiga kekuatan. Zichen tertegun sejenak, lalu berkata, Biarkan mereka masuk. Para pemimpin ketiga pasukan masuk dan memberitahunya tujuan kunjungan mereka. Apa, kalian akan pergi? Zichen menatap mereka bertiga dengan bingung. Apakah kalian tidak menunggu pelelangan dimulai? Mereka bertiga menggelengkan kepala. Dalam pelelangan ini, selain barang-barang yang kami jual, kami seharusnya bisa mendapatkan kembali beberapa barang. Jika anda kembali seperti ini, anda akan kehilangan banyak hal baik, kata Zichen. Dan Yuan dari klan Liu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Sebenarnya kami ingin tinggal, tetapi sebelum kami datang, kami tidak memberitahu mereka untuk terus menyempurnakannya. Benar sekali, kita akan kembali dan mengatur tugas untuk mereka. Dan Yuan dari klan Qin mengangguk. Hanya dalam beberapa bulan, mereka telah memperoleh banyak manfaat. Setelah merasakan manisnya, mereka berdua tidak ingin menyanyiakan sedetikpun, jadi mereka bergegas kembali bekerja. Adapun dan Yuan dari klan Wang, meskipun ia tidak memperoleh banyak, ia mencapai kesepakatan dengan mereka berdua. Klan Wang akan melakukan yang terbaik untuk mencari para penyintas yang tersisa, dan klan Liu dan Qin akan memberikan klan Wang sejumlah hadiah yang sepadan. Bukankah kau membawa orang ke sini? Jika kau memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja pada mereka untuk kembali dan beri tahu mereka. Kau dapat tinggal dan berpartisipasi dalam pelelangan. Ketika kau kembali, kau dapat mengambil beberapa sumber daya pemurnian kembali. Tentu saja, kau harus secara pribadi mengirimnya ke susunan transportasi. Kau harus tahu bahwa tempat ini masih sangat kacau. Mereka bertiga tentu saja menerima saran Zichen, jadi mereka mengantar anggota klan mereka pergi. Setelah itu, Wang Kiong mengurusi urusan pasar, dan Zichen menghabiskan waktu bersama Sian R dan UER, menikmati saat-saat indah. Setelah pelelangan ini, Zichen akan kembali ke Tanah Barbar untuk melakukan terobosan terakhirnya. Apakah dia akan menerobos ke alam inti primordial atau mati dalam kesengsaraan petir atau alam inti primordial, semuanya akan bergantung pada keberuntungannya. Sangguan Bingki tidak ingin menjadi orang ketiga. Zhang Hao Tian telah kembali, dan sekarang mereka berdua menikmati waktu pribadi mereka sendiri. Zichen, kamu harus kembali hidup-hidup. Waktu yang mereka lalui bersama memang membahagiakan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Setiap kali mereka memikirkan terobosan Zichen yang hampir mati, mereka berdua merasa seolah-olah ada pisau yang sedang ditusupkan ke dalam hati mereka. Melihat mereka berdua, Zichen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tubuhku yang sempurna sudah mencapai batasnya saat ini. Kemungkinan untuk menerobos sangat tinggi. Saat itu, Patriark Sekte Wu Ji juga meramalkan keberadaanku dan membuat segala macam persiapan sebelumnya. Kata-kata menghibur Zichen jelas membuat mereka berdua merasa jauh lebih baik. Hanya tersisa satu bulan bagi Zichen untuk menikmati masa-masa indahnya. Selama bulan ini, mereka bertiga menghabiskan hari-hari mereka dengan menjelajahi gunung dan sungai. Mereka praktis pergi ke semua wilayah dalam radius beberapa juta mil. Di antara gunung dan sungai, ketiganya selalu dapat terlihat. Setelah para ahli alam inti primordial dari berbagai vaksi utama kembali, segala hal tentang pavilion barbar surgawi tersebar. Fondasi, sumber daya, dan para ahli merupakan faktor kunci untuk menjadi sebuah vaksi besar. Pavilion barbar surgawi tidak kekurangan faktor-faktor tersebut. Kebangkitan pavilion barbar surgawi tidak dapat dilakan. Kemudian, ada masalah lelang dan pasar. Ketika para ahli alam inti primordial mengambil batu primordial dan pergi, banyak vaksi juga membawa kultifator mereka sendiri ke pasar. Semuanya seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya. Ada juga sumber daya yang bisa diperoleh di wilayah luar. Oleh karena itu, vaksi-vaksi ini membahas masalah pindah ke pasar. Sebulan berlalu dengan sangat cepat, para ahli alam inti primordial dari berbagai vaksi utama tiba satu demi satu. Banyak dari mereka telah mendiskusikan rincian kepindahan ke pasar dengan orang yang bertanggung jawab atas pasar. Semuanya akan diselesaikan setelah pelelangan. Lelang akan segera dimulai. Ayo kembali. Ratusan ribu mil jauhnya, Zichen dan mereka berdua terbang menuju pasar. Pasar pavilion barbar surgawi setara dengan kota kecil. Pasar itu meliputi area seluas puluhan mil. Bangunan-bangunannya juga berjejer dalam jumlah besar. Jalan-jalannya rapi dan luas. Di tengah pasar, ada sebuah gedung tujuh lantai. Disanalah tempat pelelangan berlangsung. Itu juga merupakan gedung tertinggi di pasar. Lelang kali ini terbuka untuk faksi-faksi besar. Lelang ini juga terbuka untuk para kultifator yang ingin berpartisipasi dalam lelang. Oleh karena itu, tidak perlu undangan. Semua orang bisa ikut serta. Terlebih lagi, Wang Kiong telah meninggalkan tempat untuk faksi-faksi utama. Ketika faksi-faksi utama tiba, mereka akan memasuki kotak mereka sendiri. Sedangkan bagi para kultifator di luar faksi-faksi utama, mereka hanya bisa menunggu di aula. Semuanya, saya, Wang Kiong, merasa terhormat menjadi tuan rumah lelang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang dari jauh. Di aula lelang, Wang Kiong menangkupkan tinjunya ke arah kota-kota tempat faksi-faksi utama berada. Para petani pun berdiri dan membalas gerakan itu. Saya bukan juru lelang profesional, jadi saya tidak akan membuang waktu. Lelang akan segera dimulai. Saat Wang Kiong melambaikan tangannya, barang pertama pun dibawa ke atas nampan. Itu adalah botol giyok yang ditutupi kain merah. Di dalamnya ada pil. Ini adalah sebotol pil asal darah. Setelah menelannya, pil ini dapat langsung memulihkan energi yang dikonsumsi dalam tubuh. Efeknya sedikit lebih kuat daripada cairan primordial tingkat menengah. Kecepatan pemulihannya juga lebih cepat. Ada 10 pil dalam botol tersebut. Harga awalnya adalah 100 ribu batu primordial tingkat tinggi. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu. Baiklah, pelelangan dimulai sekarang. Saat Wang Kiong selesai berbicara, berbagai tawaran terdengar. 101 ribu. 103 ribu. 110 ribu. 150 ribu. 180 ribu. Karena mereka telah melihat sendiri hasil pil Blut Origin, orang banyak pun percaya pada pil ini. Harganya pun naik sedikit demi sedikit. 300 ribu. Akhirnya, terdengar suara dingin, dan olah lelang menjadi sunyi. Tidak ada yang meneriakan harga. 300 ribu pergi sekali. 300 ribu pergi dua kali. 300 ribu untuk tiga kali lipat. Oke, setuju. Saat palu jatuh, transaksi pertama selesai. Tanpa pertarungan, pil asal darah ini masih bisa dijual seharga 30 ribu. Lumayan. Di dalam kotak, Zichen menganggup puas. Tiga kultifator inti primordial di sampingnya terkejut. Nilai pil asal darah ternyata sangat tinggi. Di aula, Wang Kiong mengeluarkan benda kedua. Itu adalah senjata ajaib. Senjata ramuan bermutu baik. Mengenai kekuatan dan kualitasnya, semua orang telah melihatnya. Saya tidak akan memperkenalkannya. Harga awalnya adalah 30 ribu, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu. Wang Kiong berkata cepat. 50 ribu. Begitu senjata ajaib itu dikeluarkan, seseorang langsung menaikkan harganya sebesar 20 ribu. Namun, kenaikan harga tersebut tidak membuat yang lain takut. Begitu pihak lain selesai berbicara, suara lain terdengar. 60 ribu. 65 ribu. 70 ribu. 71 ribu. 75 ribu. 80 ribu. 100 ribu. Di antara kenaikan tersebut, harga senjata eliksir pertama ditetapkan sebesar 100 ribu. Ini adalah harga yang melampaui ekspektasi semua orang. Para kultifator inti primordial keluarga Liu benar-benar tercengang. Itu hanya senjata ramuan biasa yang disempurnakan dengan santai, tetapi dijual seharga 100 ribu. Barang ketiga adalah sebotol pil pemulihan darah. Hasiatnya adalah menyembuhkan luka. Bisa diminum langsung untuk luka dalam dan dioleskan pada luka luar. Adapun hasiat obatnya, setara dengan pil harta karun yang telah menyusut 10 kali lipat. Begitu hal ini diucapkan, tentu saja hal itu menyebabkan keributan. Pil pemulihan darah setara dengan sepersepuluh pil harta karun. Efek pengobatannya benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, mereka telah melihatnya sendiri hari itu dan mengira itu adalah pil harta karun. Ada enam pil dalam botol ini. Harga awalnya 300 ribu, dan setiap penambahan tidak boleh kurang dari 10 ribu. Nilai total dari enam pil pemulihan darah adalah 300 ribu, yang setara dengan 50 ribu per pil. Harga ini tidak terlalu mahal dibandingkan dengan efeknya. 350 ribu 360 ribu 380 ribu 400 ribu 450 ribu 685 600 ribu Saat suara acu-ta'acu terdengar, harga akhir pil penyembuhan darah ditetapkan sebesar 100 ribu masing-masing. Harga yang begitu tinggi juga menimbulkan gelombang seruan. Banyak orang di aula yang ingin membeli pil tersebut, harapan mereka pupus karena barang-barang yang dijual Zichen dijual secara berkelompok. Bahkan harga awalnya pun bukan sesuatu yang mampu mereka beli. Item berikutnya adalah senjata pil kelas atas. Senjata ini jauh melampaui senjata pil kelas atas. Senjata pil biasa hanya dapat menahan beberapa serangan dari senjata pil kelas atas. Setelah mendengar penjelasan Wang Kiong, dua orang berjalan ke atas panggung. Kekuatan mereka hampir sama. Salah satu dari mereka memegang senjata alkimia kelas premium, sementara yang lain memegang senjata alkimia biasa. Tanpa mengendalikan energi mereka, keduanya saling beradu. Dalam waktu kurang dari sepuluh serangan, para prajurit alkimia biasa hancur berkeping-keping. Di bawah panggung, kerumunan tampak riuh. Di ruang privat, wajah berbagai kekuatan berubah. Kualitas dan kekuatan senjata pil kelas baik jauh melampaui senjata pil kelas baik. Harga awal untuk senjata pil kelas baik adalah Rp100.000. Setiap kenaikan harus minimal Rp10.000, kata Wang Kiong. Rp200.000 Rp250.000 Rp300.000 Munculnya senjata pil kelas atas hampir merupakan keajaiban di negeri Betlam. Itu bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan berulang kali dengan mengekstraksi kotoran dan esensi. Itu membutuhkan keterampilan penempaan yang luar biasa. Dalam hal keterampilan menempa, mereka mewarisi keterampilan menempa Sekte Uji. Jika klan Liu mengklaim sebagai yang kedua, maka tidak ada seorang pun di negeri Betlam, termasuk negeri Barbar, yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Rp500.000 Rp550.000 Lelang terus berlanjut. Meskipun Zichen mengatakan bahwa 8 item dapat dilelang, tidak ada yang mau kehilangan item pertama. Sangguan Fake Xiong, apa maksudnya ini? Klan sangguanmu sudah punya dua. Apa kau masih ingin bertarung denganku? Suara tidak puas terdengar dari ruang pribadi. Meskipun pasukan lain juga menginginkan senjata pil kelas baik, mereka tidak berani memprovokasi para penguasa. Oleh karena itu, mereka menyerap pada barang pertama dan membiarkan 5 pasukan lainnya memperebutkannya. Saat kelima kekuatan terus menawar, segala macam ketidakpuasan muncul lagi. Senjata yang sangat bagus ini dapat digunakan sebagai kartu truf. Rp700.000, kata sangguan Fake Xiong dengan tenang. Semua kekuatan besar telah bersiap. Tentu saja, mereka tidak akan mampu mengeluarkan sejumlah kecil batu asal. Namun, mereka merasa telah kehilangan muka, terutama karena klan sangguan telah memperoleh dua senjata pil kelas premium dan dua baju besi kulit secara gratis. Kempat kekuatan besar lainnya sangat iri pada mereka. Sekarang klan sangguan bersikap sangat tidak bijaksana, inilah sumber kemarahan mereka. Hem, satu juta. Dia mendengus dingin, di Beth Lam, di mana seseorang bisa membeli senjata dan seharga 10.000 batu yuan bermutu tinggi, harga senjata dan sangat tinggi. Satu juta. Di ruang pribadi tempat Zichen berada, intisari dari ketiga kekuatan benar-benar tercengang ketika mereka mendengar angka ini. Ini adalah sejuta batu purba bermutu tinggi, bukan sejuta batu purba bermutu rendah. Tampaknya ini terlalu berlebihan. 1,1 juta. 1,300,000. 1,5 juta. Lelang berakhir dengan suara mendengus dingin. Pada akhirnya, klan sangguan berhasil memperoleh senjata ramuan berkualitas tinggi ini. Tidak buruk. Aku rasa baju besi kulit itu juga bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Zichen tersenyum tipis. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah pil obat. Pil ini disebut pil ledakan darah. Penyempurnaan pil obat ini membutuhkan perpaduan darah esensi binatang purba yang mengamuk. Mengenai efeknya, setelah mengonsumsinya, seseorang akan dapat meledak dengan kekuatan tempur beberapa kali lebih besar daripada dirinya sendiri. Wang Kiong memegang botol giyok merah di tangannya dan berkata, tentu saja, pil ini berbeda dari pil biasa yang dapat merangsang potensi seseorang. Jika seorang kultifator dibawa alam inti esensi mengonsumsinya, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika alam inti esensi mengonsumsinya, akan ada periode kelemahan selama tiga bulan. Adapun peningkatan kekuatan tempur setelah mengonsumsinya, itu akan setara dengan ledakan inti esensi Anda. Apa setara dengan ledakan? Setelah Wang Kiong selesai berbicara, beberapa orang tidak bisa tetap tenang. Efeknya sudah dikonfirmasi. Sekarang, harganya 300 ribu. Jika Anda ingin menunjukkannya di tempat, harganya akan digandakan menjadi 600 ribu. Wang Kiong tersenyum. Setelah Wang Kiong selesai berbicara, Allah lelang dipenuhi dengan suara terkesiap. Satu pil harganya 600 ribu. Ini terlalu sulit dipercaya. Baiklah, kami ingin menunjukkannya di tempat. Banyak orang tidak ragu dan mengatakannya secara langsung. Jika efeknya seperti yang dikatakan Wang Kiong, maka harga pil ledakan darah ini akan melebihi 600 ribu dalam beberapa penawaran. Jadi, tidak ada yang peduli. Baiklah, ayo. Dua orang kultifator alam inti esensi berjalan dari belakang panggung. Satu orang adalah kultifator alam inti esensi tahap awal, dan yang lainnya adalah kultifator alam inti esensi tahap tengah. Ini, telan saja. Wang Kiong memberikan pil ledakan darah di tangannya kepada kultifator alam inti esensi tahap awal. Pada saat yang sama, ia berkata kepada kultifator alam inti esensi tahap tengah, pertahanan penuh. Ledakan. Setelah pil ledakan darah masuk ke perutnya, energi dahsyat mulai menyapu aula lelang. Cahaya mulai menyala di aula. Susunan itu telah diaktifkan dalam sekejap, membentuk keadaan defensif. Ini memang aura ledakan. Semua kultifator alam inti esensi di ruangan dan aula membelalakkan mata mereka. Dari kultifator alam inti esensi tahap awal melonjak aura kekerasan yang setara dengan ledakan kultifator alam inti esensi. Dia menyerang kultifator alam inti esensi tingkat menengah dengan tangan kosong. Peng. Setelah suara keras, kultifator inti esensi tahap tengah langsung terlempar. Kemudian, kultifator inti esensi tahap awal melesat dan menyerang terus-menerus. Seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, kultifator alam inti esensi tahap awal langsung menekan kultifator alam inti esensi tahap tengah hingga ia tidak dapat melawan. Perasaan kuat di tangannya ini bertahan selama 15 menit penuh. Kemudian, energi di sekitar kultifator alam inti esensi tahap awal menghilang. Kemudian, hatinya terasa lemah, dan semangatnya menjadi lesu. Adapun kultifator inti esensi tahap tengah, ia juga terluka parah. Namun, semua orang dapat melihat bahwa ini hanyalah sebuah demonstrasi. Jika mereka benar-benar bertarung, kultifator inti esensi tahap tengah pasti akan mati. Pil ledakan darah yang mengerikan. Kekuatan yang dilepaskannya hampir 10 kali lebih kuat. Jika mereka bertarung dengan seseorang yang selevel, setelah menelan pil ledakan darah, mereka pasti bisa mengalahkan lawan mereka. Ekspresi para kultifator alam inti esensi berubah. Tepat saat Wang Kiong mengeluarkan botol lainnya, lelang pun dimulai. 700 ribu. 900 ribu. 1 juta 100 ribu. Pil ledakan darah ini jelas merupakan senjata yang ampuh dalam pertempuran. Saat tidak ada pertempuran, nilai benda ini mungkin tidak tinggi. Namun, saat pertempuran terjadi, nilai pil ini akan jauh melebihi pil harta karun. Bagaimanapun, pil harta karun hanya bisa menyelamatkan nyawa. Namun, pil ledakan darah bisa langsung menghancurkan mereka. 1 juta 500 ribu. 1 juta 600 ribu. Nilai pil ledakan darah jauh melampaui senjata eliksir berkualitas tinggi. Hal ini mengejutkan Zichen. Saat penawaran berlanjut, Zichen memahami arti dari pil ledakan darah. Ke belakang panggung dan beritahu Wang Kiong bahwa hanya 6 pil ledakan darah yang akan dijual. Simpan sisanya untuk dirimu sendiri. Di belakang Zichen, seorang kultifator alam inti esensi mundur. Dalam benak Zichen, ia berpikir bahwa jika 10 kultifator alam inti esensi tahap menengah menelan pil ledakan darah dalam sekejap, mereka akan mampu menekan dan membunuh 10 kultifator alam inti esensi tahap akhir. Jika dia, Tyron, dan yang lainnya menelan pil ledakan darah, mereka akan mampu menampilkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Mereka seharusnya mampu membunuh semua kultifator alam inti esensi di sini. Pada akhirnya, harga akhir pil ledakan darah ditetapkan sebesar 3 juta. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Ketika Zichen mendengar harga akhirnya, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Zichen memiliki sejumlah besar darah esensi binatang purba dan keluarga Kin telah memurnikannya. Oleh karena itu, ia memiliki banyak pil ledakan darah. Namun, benda-benda ini tidak diragukan lagi sangat langka bagi golongan lain. Mereka mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya sekali dalam pelelangan. Apapun yang bisa dibeli dengan batu yuan tidak menjadi masalah di mata mereka. Faksi penguasa telah mengawasi tanah caotik selama ribuan tahun. Meskipun warisan dan pusaka mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zichen, jumlah batu yuan yang telah mereka kumpulkan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Zichen. Fraksi Overload telah memperoleh lebih dari 100 juta origin stoney dari pelelangan token dan kuota sebelumnya. Oleh karena itu, Fraksi Overload adalah faksi terkaya dalam hal origin stoney. Bahkan faksi lain memiliki lebih banyak origin stoney daripada pavilion barbar surgawi milik Zichen. Setelah Pilblut Explosion, tibalah saatnya untuk Premium Letter Armor. Ini adalah item yang harganya beberapa kali lebih mahal daripada Premium Elixir Weapon. Oleh karena itu, harga awalnya ditetapkan sebesar 500 ribu yuan seton. Harga ini jauh lebih murah daripada armor bagian dalam yang dibeli Zichen di pelelangan distrik internal seharga 200 ribu yuan seton. Hal ini karena kekuatan pertahanan baju sirah kulit tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baju sirah bagian dalam. Harga akhir baju besi pertahanan dalam ditetapkan pada 4 juta yuan seton bermutu tinggi. Setelah itu, tibalah saatnya untuk senjata Elixir Premium. Ini adalah barang yang hanya kalah dari warisan. Senjata Elixir Premium ditetapkan pada 5 juta yuan seton bermutu tinggi. Harga akhirnya tentu saja melebihi 10 juta dan mendekati 20 juta. Berikutnya adalah perut Premium Armor. Zichen mematok harga 100 ribu yuan seton bermutu tinggi. Hal ini melampaui ekspektasi semua orang dan menyebabkan perut Premium Armor tidak terjual. Lelang terus berlanjut. Selain senjata dan ramuan ajaib dari keluarga Liu dan Qin, ada lebih banyak orang yang datang untuk mendapatkan esensi darah binatang kuno. Empat tetes terakhir esensi darah binatang purba yang melampaui inti yuan dilelang bersama oleh Zichen. Harga awal ditetapkan sebesar 10 juta batu yuan bermutu tinggi. Ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh golongan penguasa. Jika dilelang setetes demi setetes, setidaknya 4 dari 5 keluarga akan bisa mendapatkannya. Namun, sekarang setelah semuanya dilelang bersama, hanya satu keluarga yang bisa mendapatkannya. Harga yang harus dibayar oleh 5 keluarga yang memperebutkan barang yang sama sungguh tidak terukur. Selama pelelangan ini, harga ditetapkan satu demi satu dan rekor dipecahkan. Lelang ini menjadi lelang nomor satu dalam sejarah negeri kekacauan. Terlepas dari apakah itu harga atau sumber daya, itu di luar imajinasi siapapun. Pada akhirnya, empat tetes esensi darah binatang kuno diperoleh oleh keluarga Wu dengan harga yang sangat tinggi. Harga ini jauh di luar imajinasi siapapun. Hanya barang ini saja sudah cukup untuk menopang pavilion barbar surgawi selama beberapa dekade. Selain batu Yuan, mereka juga menerima banyak sumber daya langka. Dengan sumber daya ini, keluarga Qin dan keluarga Liu akan dapat memurnikan banyak barang bagus. Singkatnya, ketika mereka meninggalkan rumah lelang, tiga master core Yuan dari negeri Chaos sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapan kekayaan yang begitu besar, untuk pertama kalinya mereka merasa sangat kecil. Hanya nilai empat tetes terakhir esensi darah binatang kuno yang melampaui Yuan inti saja sudah lebih dari cukup untuk ditukar dengan seluruh tanah kekacauan. 686 Sebelum pergi, Zi Chen tentu saja harus menyerahkan urusan pavilion barbar surgawi. Dia memberikan token wewenang tertinggi kepada Wang Kiong, yang berarti bahwa saat dia tidak ada, Wang Kiong akan bertanggung jawab atas pavilion barbar surgawi. Dia kemudian memberi instruksi kepada Wang Kiong, mereka yang telah menembus tahap tengah alam inti primal akan diberi hadiah senjata eliksir kelas baik. Mereka yang berada di tahap akhir alam inti primal akan diberi hadiah senjata eliksir kelas premium. Mengenai pelelangan, adakan lebih sedikit atau tidak ada pelelangan sama sekali. Jangan mengeluarkan terlalu banyak pil penyembuhan darah dan pil ledakan darah. Wang Kiong mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah pelelangan ini, bahkan jika semua orang di pavilion barbar surgawi tidak melakukan apapun, mereka masih akan mampu mempertahankan pavilion tersebut selama beberapa dekade. Oleh karena itu, dari kelihatannya, batu primordial tidak lagi berguna bagi mereka. Yang lebih penting adalah menjaga dan melindungi sumber daya tersebut. Terlebih lagi, pasar telah resmi dibuka. Pendapatan harian batu primordial juga merupakan angka yang sangat mengesankan. Selain itu, tikus pemakan roh telah menemukan lebih dari 10 urat mineral. Sumber dayanya juga sangat kaya, cukup untuk mempertahankan pavilion. Untuk fondasinya, aku hanya mengambil palu petir. Sisanya ada di ruang harta karun. Saat terjadi krisis, kamu bisa menggunakan fondasinya untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan untuk labu emas ungu, aku juga menaruhnya di ruang harta karun. Jika medan perang kuno dibuka lagi setelah seribu tahun, kirim orang masuk dan bawa lebih banyak binatang kuno keluar. Zichen memberi instruksi kepada semua orang satu per satu. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Kecuali Wang Kiong yang sesekali mengangguk, semua orang terdiam. Ini karena Zichen tampak seperti sedang mengucapkan kata-kata terakhirnya. Selain itu, semua orang tahu betul apa yang akan dihadapi Zichen. Setelah satu jam, Zichen akhirnya selesai menjelaskan semuanya. Wang Sianer dan sangguan UER sudah menangis terseduh-seduh. Mata yang lain juga merah. Baiklah, semuanya, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi. Setelah Zichen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yang lain tidak mengantarnya pergi. Ini karena Zichen telah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Mengenai kata-kata perpisahan, semua orang telah mengatakan semua yang ingin mereka katakan. Zichen, kamu diberkati dengan keberuntungan. Setiap kali kamu lolos dari kematian, aku yakin kamu pasti akan berhasil kali ini, teriak mong dari jauh. Biksu terkutuk, aku akan menerima berkatmu. Saat aku kembali, aku pasti akan menghajarmu. Zichen melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Biksu itu. Dia tidak menoleh. Saat Zichen mendekat, sebuah lorong otomatis muncul di susunan pelindung. Zichen melangkah ke lorong tersebut. Melihat sosok Zichen menghilang ke dalam terowongan, Wang Xian, R dan Yue, R akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai menangis dengan sedihnya. Saya yakin saudara ipar saya pasti akan hidup terus dan menjadi prajurit langit pertama dalam sejarah yang memiliki dua energi ekstrim yang sangat bertolak belakang, kata Wang San dengan suara tegas. Tidak jelas apakah ia mencoba menghiburnya atau menegaskannya. Di luar formasi, begitu Zichen muncul, dia melihat sosok berpakaian hitam berdiri di sana. Itu adalah Zhang Haotian, yang telah memperoleh warisan pembunuhan. Keduanya saling memandang. Zhang Haotian kemudian berkata, aku tidak percaya kau akan mati semudah itu. Aku bahkan lebih tidak percaya kau akan mati hanya karena seorang kultifator formasi inti. Zichen tersenyum dan berkata dengan tegas, aku juga tidak percaya, jadi aku akan kembali. Setelah selesai berbicara, Zichen tertawa, berbalik, dan pergi. Zhang Haotian memperhatikan kepergian Zichen. Ketika mereka tiba di pasar, tiga ahli alam inti dan sudah menunggu di sana. Klan Qin dan klan Liu juga telah mengambil banyak sumber daya dari Wang Kiong dan bersiap untuk kembali dan menyempurnakan beberapa hal sesegera mungkin. Mereka berempat berangkat bersama. Zichen, mengapa kau kembali? Ketiga ahli alam inti dan masih belum mengetahui kebenarannya. Aku akan pergi ke situ selama sekte Wuji untuk melihat apakah aku bisa menemukan beberapa warisan lengkap sehingga aku bisa memperluas pavilion barbar surgawi, jawab Zichen. Dia tidak ingin menjelaskan. Ketiganya mengangguk. Kemudian, master dan esens realem dari klan Qin bertanya, Oh benar, Zichen, bukankah kamu memiliki master formasi di bawahmu? Ya, aku mau. Ada apa? Kalau begitu, bisakah kau meminta pemimpin formasimu untuk membangun arai teleportasi yang dapat terhubung langsung ke area kita dari pasar? LVPeng dapat membuat susunan teleportasi jarak jauh. Dia sudah membangun susunan teleportasi ke area pusat, dan akan segera selesai. Di masa mendatang, dia juga akan membangun susunan teleportasi ke area pusat, tetapi semuanya berada di area yang sama. Level LVPeng saat ini tidak cukup tinggi untuk membangun susunan teleportasi di antara area yang berbeda, kata Zichen. Sayang sekali, ketiganya mendesah. Pasar sudah terbuka, dan sekarang saatnya untuk membangun dan mengembangkan. Apakah Anda berencana untuk mengirim orang untuk tinggal di sini? Tanya Zichen. Klan Qin dan klan Liu sudah mempertimbangkan pertanyaan ini. Ketika Zichen bertanya, kedua master alam intipil itu jelas tergerak, tetapi mereka segera merasa canggung. Zichen tampaknya tahu apa yang dipikirkan keduanya. Dia tersenyum dan berkata, Di seluruh Bethlehem Lens, para master dan esens realem biasa dan kultifator independen merupakan mayoritas. Mereka tidak dapat memiliki ratusan ribu batu primordial bermutu tinggi untuk membeli pil dan senjata yang bagus. Barang-barang yang muncul dalam pelelangan tidak cocok untuk para kultifator independen tersebut. Oleh karena itu, Anda dapat menjual senjata dan pil biasa. Bisakah kita, kedua mata master alam inti dan itu berbinar, tetapi ekspresi mereka segera meredup. Mereka berkata, tetapi sudah ada toko yang menjual senjata dan pil di pasar, dan jumlahnya banyak. Jika kita pergi ke sana dengan gegabuh. Tidak apa-apa, tidak ada yang berani bertarung di pasar. Selama persaingannya adil, tidak ada yang salah. Namun, jika Anda ingin memenangkan persaingan, Anda harus mengeluarkan sesuatu yang bagus. Zichen tersenyum dan berkata, Tentu saja, aku tidak memintamu untuk mengeluarkan barang-barang dari pelelangan. Aku memintamu untuk mengeluarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Misalnya, kamu dapat mendaur ulang senjata biasa dan memurnikannya, membuatnya lebih kuat daripada senjata biasa tetapi lebih lemah daripada senjata bermutu tinggi. Mengenai pil, tidak masalah asalkan lebih baik daripada yang lain, tetapi jangan mengeluarkan sesuatu yang terlalu bagus, karena itu akan menimbulkan masalah. Setelah menyaksikan lelang sebelumnya, kedua ahli alam inti pil sudah memiliki ide ini, tetapi mereka khawatir Zichen tidak akan senang. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Zichen, mereka secara alami setuju. Perjalanan pulang tampaknya berjalan sangat lancar. Tidak seorang pun berani memiliki ide tentang tiga master alam inti dan ketika mereka memasukkan batu asal mereka dan melangkah ke formasi teleportasi untuk tiba di tanah barbar, mereka bertiga berpisah. Setelah berpamitan, Zichen berjalan menuju situs lama sekte wuji. Selama waktu ini, tetuamo telah muncul dan melayang di samping Zichen di udara. Pena tuamo, bagaimana pembelajaran formasi LV Peng? Agar tidak kesepian dalam perjalanan, Zichen adalah orang pertama yang berbicara. Saya telah mengajarkan kepadanya semua hal yang dapat diajarkan. Yang tersisa adalah pemahamannya, jawab tetuamu. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengerti. Paling-paling, saat kita kembali, kamu bisa mengajarinya lagi. Zichen tersenyum dan berkata, tentu saja, premisnya adalah kita masih bisa kembali. Tubuh sempurnamu telah mencapai batasnya, jadi kau punya peluang ekstra untuk bertahan hidup. Tuan tua juga sudah siap sebelum ini, jadi dia juga bisa memberimu peluang ekstra untuk bertahan hidup. Formasi intihin yang bukanlah kematian yang pasti, tetapi jalan keluar yang sempit. Karena itu, kau punya peluang 30% untuk berhasil. 30%? Ya, itu jauh lebih baik daripada 10% sebelumnya. Zichen berkata, ketika aku memilih seni yin yang, aku sudah menghadapi situasi ini. Jika bukan karena kekuatan tempur super yang disediakan oleh seni yin yang, aku khawatir aku sudah mati sejak lama. Sekarang setelah aku melenyapkan musuh-musuhku, menyatukan tanah barbar, dan mendirikan pavilion barbar surgawi, bahkan jika aku mati kali ini, itu sepadan. Tetua mau tidak berbicara dan tetap diam. Dengan kecepatan tinggi, mereka berdua dengan cepat tiba di reruntuhan. Di sekitar reruntuhan, terdapat banyak formasi yang bermutasi. Jika seorang Zuki menerobos masuk dengan gegabuh, nyawa mereka akan terancam. Dulu ketika Zichen berada di tahap Conate, ia telah bergabung dengan Elder Hiroshi untuk membunuh dua Zuki dengan bantuan formasi di sini. Saat itu, Yukong adalah sosok yang seperti dewa di mata Zichen, dan menjadi sosok yang tidak dapat dijangkau. Namun, kini, Yukong hanyalah sampah di mata Zichen. Bahaya di udara di atas reruntuhan jauh lebih besar daripada di darat, jadi setelah tiba, Zichen mendarat dan memilih masuk dari tanah. Dengan bimbingan seorang ahli formasi seperti Elder Mo dan kekuatannya sendiri yang kuat, Zichen dapat memasuki kedalaman dengan lebih mudah. Sepanjang jalan, dia melihat banyak ramuan berusia ribuan tahun. Beberapa dapat dipetik dengan rentangan tangannya, tetapi Zichen tidak menyentuh satupun. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di kedalaman reruntuhan. Tunggu di sini, aku akan mencari tempat itu. Setelah itu, tetuamo mengambil diagram Taiji dan terbang ke kejauhan. Sekte Wuji telah hancur, dan semua yang bisa dilihat telah hancur dan direnggut. Yang tersisa adalah beberapa dunia kecil tersembunyi yang belum ditemukan oleh orang lain. Tempat yang dikatakan oleh tetuamo yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh guru tua itu adalah dunia kecil. Tetuamo pergi mencari dunia kecil itu, sementara Zichen duduk bersila dan memfokuskan pikirannya, membiarkan pikirannya mencapai puncaknya untuk menyambut datangnya kesengsaraan petir surgawi. Zichen bagaikan patung, tidak bergerak. Pikiran dan tubuhnya sangat tenang, dan dia dapat memanggil petir surgawi kapan saja. Tetuamo juga sedang mencari di area ini, terus-menerus merasakan dengan diagram Taiji. Akhirnya, setelah lima hari, dia merasakan dunia kecil yang ditinggalkan oleh guru tua itu. Zichen, ikutlah denganku. Aku menemukan pintu masuk ke dunia kecil. Suara gembira Elder Mo terdengar. Zichen membuka matanya, ekspresinya sangat tenang, dan dia mengikuti tetuamo. Di reruntuhan yang sangat besar, Zichen melihat pintu masuk ke sebuah lorong. Sama seperti pintu masuk lorong saat itu, ada diagram Taiji yang terpasang di sana. Disinilah istana utama Sekte Wuji awalnya berada. Dunia kecil juga ditemukan di sini, tetapi dalam ingatanku sebelumnya, dunia kecil ini seharusnya berada di tempat lain. Keduanya memasuki lorong itu dalam sekejap. Tepat saat sosok mereka menghilang, seluruh lorong itu juga menghilang. Sebelum lorong itu menghilang, diagram Taiji langsung terbang masuk. Di depan Zichen ada dunia kecil dengan radius beberapa mil. Selain rumah batu di ujung dunia, tidak ada yang lain. Seluruh dunia dipenuhi dengan pasir kuning yang beterbangan, dan tidak ada tumbuhan. Seperti yang diharapkan, dunia ini telah berubah. Aku pernah ke dunia kecil ini sebelumnya. Itu adalah tempat di mana guru tua itu berkultivasi. Saat itu, dunia ini sangat luas dan dipenuhi dengan berbagai macam bunga dan tanaman aneh. Dunia ini hijau subur. Tetuamu menunjuk ke rumah batu dan berkata, Untungnya, meskipun tempat ini telah berubah, rumah batu itu masih ada di sana. Kesempatanmu untuk bertahan hidup ada di rumah batu itu. Selagi mereka berbicara, keduanya berjalan menuju rumah batu. Namun, di pintu masuk rumah batu, Zichen terhalang oleh formasi. Penatua mau mengendalikan diagram Taiji lagi dan mencetaknya pada formasi. 687 Pintu batu itu berderit dan terbuka perlahan, seperti suara mesin tua berkarat. Zichen mendorong pintu hingga terbuka dan langsung tercengang. Penatua Hiroshi, tidak ada apa-apa di sini. Melihat rumah batu yang kosong, Zichen merasa bingung. Melihat rumah batu itu, wajah tetua Hiroshi dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada apapun di sini sekarang, tetapi setelah kamu menerobos kesengsaraan petir surgawi, akan ada segalanya di sini. Kesengsaraan petir surgawi. Benar sekali. Di rumah batu ini, ada formasi dan batasan yang dibuat sendiri oleh guru tua itu. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jika kau ingin berhasil memicu formasi ini, kau harus melewati kesengsaraan petir surgawi dan membentuk inti menggunakan energi yin dan yang. Lalu di mana aku harus menerobos? Zichen menatap tetua Hiroshi. Penatua Hiroshi menunjuk ke rumah batu, di sini. Di sini. Mata Zichen membelalak, Jika aku melewati kesengsaraan petir surgawi di sini, seluruh rumah batu akan dihancurkan oleh petir surgawi. Penatua Hiroshi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu tidak akan terjadi. Ada formasi di sini yang menjamin bahwa kesengsaraan petir surgawi tidak akan merusak tempat ini sama sekali. Wajah Zichen dipenuhi keraguan. Jangan khawatir, guru tua itu kuat. Kesengsaraan petir surgawi selama tahap pembentukan inti tidak ada apa-apanya di matanya. Dengan jaminan berulang kali dari penatua Hiroshi, Zichen hanya bisa memilih untuk memercayainya. Maka, dia duduk bersila dan memulai kesengsaraan petir surgawi. Namun, sebelum ia menarik petir surgawi, Zichen harus membiarkan dirinya rileks terlebih dahulu. Esensi, ki, dan jiwa seluruh tubuhnya berada pada puncaknya. Ia duduk di rumah batu selama dua hari penuh. Hatinya yang gelisah perlahan menjadi tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Tetua mau berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Tiba-tiba, Zichen membuka matanya. Aura kesempurnaan agung alam Zephir melonjak di sekelilingnya. Aura ini melewati rumah batu dan langsung menuju ke langit. Setelah melepaskan auranya, Zichen jelas merasakan semacam hukum. Hukum semacam inilah yang menarik kesengsaraan petir surgawi. Ini adalah pertama kalinya Zichen merasakan keberadaan hukum setelah melalui begitu banyak kesengsaraan petir surgawi. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar mengalami kesengsaraan petir surgawi. Cahaya perak menyala di langit dan suara gemuruh guntur terdengar. Kekuatan guntur yang dahsyat jatuh dari langit dan menyapu ke arah Zichen. Zichen dapat melihat langit saat ia mengangkat kepalanya. Ia bahkan dapat melihat kilatan petir surgawi berwarna perak pertama muncul di langit dan menghantamnya. Adegan ini membuat Zichen tertegun sejenak, karena ia tidak tahu kapan, tetapi ia sudah berada di kehampaan. Rumah-rumah batu di sekitarnya telah hilang, begitu pula tetua Hiroshi. Ia berdiri di tengah ruang kosong. Selain sambaran petir, hanya ada Zichen. Ia tampak sangat kesepian. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Zichen bertanya-tanya apa yang tengah terjadi, mengira ini semua hanyalah ilusi, sambaran petir pertama menyambarnya seperti naga perak. Petir surgawi meledak saat energi penghancur menghancurkan penghalang emas di sekitar Zichen. Energi itu mengalir ke tubuhnya dan mulai menimbulkan malapetaka. Meskipun Zichen telah mengaktifkan tubuh sempurnanya, energi petir itu masih melukainya dengan parah. Organ-organnya mulai bergejolak saat dia memuntahkan seteguk darah berwarna emas pucat. Menyeka darah dari sudut mulutnya, wajah Zichen dipenuhi dengan kengerian. Baru saat itulah dia menyadari bahwa semuanya nyata. Lebih jauh lagi, dia, yang memiliki tubuh sempurna, telah terluka oleh sambaran petir pertama. Ledakan. Tepat saat sambaran petir pertama mendarat, demuru guntur kembali terdengar dari langit. Itu adalah sambaran petir perak kedua yang turun dengan kekuatan yang mengerikan. Sepanjang perjalanan, Zichen telah melewati lebih dari 10 Lightning Tribulation. Dia juga telah melihat banyak orang melewati Lightning Tribulation, tetapi baik secara langsung maupun dengan matanya sendiri, Lightning Tribulation itu jauh lebih rendah daripada yang sekarang. Jika kesengsaraan petir sebelumnya sangat mengerikan, tetapi ada peluang untuk bertahan hidup, maka kesengsaraan petir yang dialami Zichen adalah kesengsaraan apokaliptik yang sesungguhnya. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ledakan. Setelah terluka oleh sambaran petir pertama, Zichen tentu saja tidak berani ceroboh, juga tidak berani menahan diri. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan palu petir warisannya dan menghantamkannya ke sambaran petir kedua. Guntur bergemuruh saat dua energi dahsyat itu bertabrakan. Zichen terlempar ratusan meter ke belakang sambil batuk darah lagi. Bahkan warisanku tak dapat menghancurkan petir. Ekspresi Zichen berubah drastis. Jika dia tidak menggunakan warisannya dalam serangan itu, dia pasti akan terluka parah dan bahkan mungkin mati. Tanpa memberi Zichen waktu untuk mengatur nafas, sambaran petir ketiga menyambar dengan kekuatan yang lebih besar. Zichen meraung saat energi ekstrim melonjak dalam tubuhnya. Kemudian, dia memegang warisannya dan terbang ke langit, menghantam ke arah sambaran petir ketiga. Saat sambaran petir ketiga hancur, tubuh Zichen telah mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Tak berdaya, dia hanya bisa menelan pil harta karun. Kekuatan hidup yang kuat langsung menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Zichen terasa dingin, seolah-olah dia berada di gletser berusia 10 ribu tahun. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tidak lagi memiliki suhu. Hal ini disebabkan oleh energi penghancur yang terkandung dalam sambaran petir tersebut. Energi ini membawa hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan. Rasa dingin ini telah menembus tulang dan darah Zichen, menyebabkan suhu tubuh Zichen turun lagi. Terlebih lagi, tubuh sempurna yang sedang beroperasi tampaknya menyerap hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan ini. Zichen tidak tahu apakah menyerap hawa dingin itu baik atau buruk. Kilatan petir keempat telah menyambar, dan Zichen tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Pil harta karun itu langsung menyembuhkan luka-luka Zichen saat memasuki perutnya. Kemudian, Zichen sekali lagi mengayunkan palu petir itu dengan sekuat tenaga, menghantamkannya ke arah sambaran petir keempat. Dengan sebuah ledakan, sambaran petir keempat hancur berkeping-keping, tetapi tubuh Zichen yang baru saja pulih, terluka lagi. Kali ini, malapetaka yang dialami Zichen bukan lagi lautan petir, melainkan sambaran petir demi sambaran petir, sama seperti saat orang lain melewati malapetaka mereka. Namun, kekuatan sambaran petir ini jauh lebih mengerikan daripada lautan petir. Saat sambaran petir kelima menyambar, Zichen sudah mulai gemetar. Tubuhnya sudah membeku dan gerakannya menjadi lamban. Tidak ada lagi suhu di sekitarnya. Tubuhnya terkikis oleh dinginnya, dan bahkan indra spiritualnya pun terpengaruh. Ketika dia memobilisasi energi ekstrim di tubuhnya, energi itu bersirkulasi dengan sangat lambat. Terlebih lagi, energi yin yang yang selama ini selalu seimbang dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Zichen benar-benar merasakan bahaya yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu tubuhnya yang meledak. Ada sambaran petir yang dahsyat di atas kepalanya, dan tubuhnya membeku total. Dia tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif, dan dua energi ekstrim di tubuhnya terancam meledak. Saat hujan, hujan pun turun dengan deras. Tepat saat Zichen kebingungan dan merasa dirinya dalam bahaya, suara tetua Hiroshi terdengar tepat pada waktunya. Ini adalah kesengsaraan petir langit yin yang. Kesengsaraan ini terbagi menjadi sembilan yin dan sembilan yang. Sekarang setelah kamu merasa kedinginan dan kesulitan bergerak, itu pasti disebabkan oleh petir langit yin yang ekstrim. Mengapa kamu tidak melepaskan energi yang ekstrim dan langsung menggunakan energi yin ekstrim? Sejak ia mulai mengolah seni yin yang, Zichen selalu menjaga keseimbangan yin dan yang saat memobilisasi energi. Jumlah yin ekstrim yang ia gunakan sama dengan jumlah yang ekstrim. Ia tidak pernah menggunakan atau mencoba metode menekan yang ekstrim ini dan langsung menggunakan yin ekstrim. Ini karena begitu kedua jenis energi itu menjadi tidak seimbang dalam tubuhnya, itu akan menyebabkan bahaya tubuhnya meledak. Meskipun sekarang kau berada di kehampaan, kau masih berada di rumah batu. Tempat ini dibuat khusus untuk terobosanmu. Kau dapat sepenuhnya melepaskan konsep keseimbangan yin yang dan berkonsentrasi pada pengendalian satu jenis energi. Seolah-olah ia telah menebak raguan Zichen, suara tetua Hiroshi terdengar lagi. Setelah tetua Hiroshi selesai berbicara, sambaran petir kelima pun menyambar. Karena sebelumnya ia telah memobilisasi energi yang ekstrim, Zichen terancam meledak karena penggunaan energi yang salah. Pada saat itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menekan bahaya tubuhnya meledak, tetapi ia tidak dapat menghalangi sambaran petir kelima. Akibatnya, sambaran petir kelima dari langit menyambarnya dengan keras. Saat energi penghancur memasuki tubuhnya, tubuh Zichen hampir meledak. Luka yang baru saja ia sembuhkan dengan ramuan itu kembali memburuk. Pada saat yang sama, di bawah erosi dingin, tubuh Zichen menjadi sangat kaku. Pikiran spiritualnya tampaknya melambat, dan sangat sulit baginya untuk menelan ramuan itu. Berdasarkan kecepatannya saat ini, ramuan itu mungkin bahkan belum ada di perutnya saat baut penghancur ke-6 menyerang. Krisis kematian langsung menyerangnya. Pada saat itu, Zichen dengan tegas meninggalkan konsep keseimbangan yin yang dan berkonsentrasi pada pengendalian yin ekstrim. Di bawah kendali yin ekstrim yang murni, ketidaknyamanan dalam tubuh Zichen langsung tersapu. Begitu energi yin ekstrim dilepaskan, tubuh Zichen yang kaku langsung menjadi lentur seperti ikan di air. Terlebih lagi, energi penghancur yang sebelumnya dianggapnya sangat dingin itu mengandung kekuatan kehidupan. Setelah mengaktifkan ekstrim yin, tubuh Zichen secara otomatis menyerap kekuatan kehidupan ini. Tubuh sempurnanya, yang telah mencapai batasnya, justru mengalami transformasi lain setelah menyerap kekuatan kehidupan ini. Energi yin dingin di tubuhnya berubah menjadi energi yin ekstrim, menyatu ke dalam darah dan sum-sum tulangnya sebelum diserap lagi untuk menekan energi yin ekstrim yang merusak. Setelah tubuhnya bisa bergerak lagi, Zichen segera menelan ramuan kedua. Dia masih terluka parah dan hanya bisa menggunakan ramuan untuk pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Sementara yin ekstrim beredar, yang ekstrim tidak aktif dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Pada saat ini, Zichen dikelilingi oleh aura yin ekstrim, seolah-olah dia baru saja mengolah seni yin ekstrim. Kilatan petir ke-6 dihancurkan oleh yin ekstrim milik Zichen. Saat energi penghancur itu mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, Zichen juga menyerap vitalitas dari energi ini. Menjelang akhir sembilan yin heavenly thunder, setiap baut lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap baut lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Zichen memblokir baut petir ke-7 dan akhirnya menghancurkan baut ke-8 ekstrim yin heavenly thunder. Setelah menahan dua sambaran petir surgawi ini, Zichen telah kehilangan separuh nyawanya. Di antara sembilan guntur surgawi yin, sambaran petir terakhir dikenal sebagai guntur kiamat yin ekstrim. Jangan ceroboh. Anda harus mengerahkan segenap kemampuan Anda. Setelah menghalau delapan sambaran petir, luka-luka Zichen mulai pulih di bawah kekuatan kehidupan ekstrim yin. Hanya tersisa satu sambaran petir. Dia sudah menghela nafas lega, berpikir bahwa hanya tersisa satu sambaran petir untuk melewati kesengsaraan petir. Namun, suara tetua Hiroshi yang sangat serius tiba-tiba terdengar. Zichen tidak berani ceroboh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong energi yin ekstrim hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia menelan ramuan ketiga langsung ke perutnya. Vitalitas mulai dilepaskan di tubuhnya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari langit, dan cahaya perak yang menyilaukan mewarnai seluruh langit. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang sangat mengerikan mengamuk dari langit. Ketika kekuatan petir ini muncul, seolah-olah kiamat telah tiba. 688 H. Ketika sembilan guntur surgawi yin terakhir menyerang, esensi, ki, dan jiwa Zichen semuanya disesuaikan ke puncaknya. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara, memegang palu guntur saat dia menyerang guntur surgawi ke sembilan. Palu petir itu telah menjadi seukuran gunung. Cahaya perak berkelebat di permukaannya seperti ribuan ular petir. Palu itu bertabrakan dengan petir surgawi sembilan yin. Ledakan. Dua kekuatan yin yang ekstrim bertabrakan di langit, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Energi yang mengerikan menyebar dari titik kontak, menyapu ke segala arah. Di tengah gemuruh energi, palu petir yang menyerupai gunung itu tiba-tiba bergetar. Palu itu tidak sebanding dengan petir surgawi sembilan yin. Palu itu menyusut kembali ke ukuran normalnya dan terlempar. Pada saat yang sama, retakan muncul di permukaannya. Sebuah fondasi mewakili eksistensi yang melampaui senjata eliksir. Bahkan para ahli di luar alam eliksir tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkannya. Namun, pada saat ini, palu petir dirusak oleh petir surgawi sembilan yin. Setelah petir surgawi sembilan yin menerbangkan palu petir itu, palu itu mengamuk ke arah Zichen. Energi penghancur yang bergejolak itu langsung menembus pertahanannya dan memasuki tubuhnya. Zichen juga langsung terlempar. Kekuatan penghancur yin yang ekstrim juga terus-menerus menghancurkan kekuatan hidup di dalam tubuhnya saat ini. Meskipun tubuh Zichen memiliki eliksir tertinggi yang terus-menerus mengirimkan vitalitas kepadanya, dan vitalitas yang padat memenuhi tubuhnya, vitalitas yang dikirim tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran guntur surgawi. Vitalitas dalam tubuh Zichen layu dan menghilang. Dalam kehampaan, Zichen terbaring tak bergerak. Di kejauhan, ada palu petir yang penuh retakan. Guntur surgawi sembilan yin menghilang. Dunia menjadi sunyi dan sunyi senyap. Palu petir itu telah redup, dan tidak ada vitalitas yang dapat dirasakan dari tubuh Zichen. Seolah-olah Zichen telah meninggal. Di rumah batu, tetua Hiroshi menatap dingin ke arah Zichen yang berada di tengah. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Ini adalah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk mengembangkan taktik yin yang. Tidak ada yang bisa menolong Zichen saat ini. Apakah ia bisa bertahan dari kesengsaraan petir dan menyerap vitalitas yang mengubah hidup dari yin yang ekstrim akan bergantung pada keberuntungan Zichen? Apa yang penatua mau dapat lakukan adalah memberi Zichen bantuan terbesar ketika ia membentuk inti yin yang setelah kesengsaraan guntur. Hanya setelah melalui pembaptisan sembilan yin Heavenly Thunder, kamu dapat dianggap telah benar-benar memahami energi yin yang ekstrim. Zichen, kamu harus tekun dan menemukan jejak vitalitas yin yang ekstrim itu. Ekspresi Elder Hiroshi dingin, tetapi hatinya sangat cemas. Zichen masih terbaring di sana, tak bergerak. Kekuatan hidupnya yang sudah tak terlihat menjadi semakin tidak pasti. Pada saat ini, pikiran Zichen sudah mati, tetapi ia masih memiliki napas yang tersisa. Dan yang mendukung napas ini adalah tekadnya yang tak kenal menyerah yang tidak akan pernah menyerah. Sepanjang perjalanan, ia hampir selalu berada di ambang kematian. Sudah menjadi hal yang biasa baginya untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit. Meskipun keberuntungan berperan dalam kemampuannya untuk bertahan hidup setiap saat, tekad dan semangat pantang menyerahnya juga merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Hal yang sama terjadi ketika ia mewarisi seni yin yang kemauannya yang kuat menyelamatkan hidupnya. Hal yang sama terjadi ketika ia diburu oleh para ahli dan jatuh ke dalam situasi kematian yang pasti. Oleh karena itu, Zichen tidak mau mati begitu saja. Ia harus berjuang untuk kesempatan bertahan hidup yang tipis itu. Dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, tatapan tetua Hiroshi tertuju pada Zichen dan tidak pernah bergerak. Zichen tampaknya telah meninggal, tetapi keinginannya masih ada. Dari kelihatannya, Zichen masih hidup. Namun, jika keinginannya menghilang, maka Zichen akan gagal dalam kesengsaraan dan meninggal. Bertahanlah, kau harus bertahan. Di balik ekspresi dingin tetua Hiroshi, ada hati yang gelisah. Dalam dua hari ini, tekad Zichen yang tak tergoyahkan menghilang dengan kecepatan yang tak terlihat. Oleh karena itu, tetua Hiroshi masih sangat khawatir bahwa tekadnya akan benar-benar menghilang dalam beberapa hari ke depan. Namun, pada hari ketiga, keinginan Zichen yang berangsur-angsur menghilang tiba-tiba menjadi stabil. Seperti percikan yang hendak menghilang tiba-tiba menjadi stabil. Percikan yang stabil itu mungkin akan menyala lagi dan akhirnya menjadi api padang rumput. Penemuan ini membuat wajah Penatua Hiroshi berseri-seri karena kegembiraan. Benar saja, setelah percikan api di tubuh Zichen benar-benar stabil selama dua hari, percikan api itu mulai menyala. Percikannya membesar dan berpotensi memicu kebakaran padang rumput. Ada tanda-tanda kehidupan di tubuh Zichen sekali lagi. Cahaya perak terpancar dari tubuhnya. Meskipun cahaya perak itu sangat redup, itu benar-benar ada. Dalam cahaya perak, tetua Hiroshi merasakan dua jenis energi, kehancuran dan kehidupan. Dua energi yang sangat berlawanan ini muncul di tubuh Zichen. Inilah ekstrim yin. Zichen akhirnya menemukan jejak kehidupan itu. Ekspresi dingin elder Hiroshi langsung berubah. Suaranya juga menjadi bersemangat. Tiga hari kemudian, percikan api itu meluas dan akhirnya memicu kebakaran padang rumput. Cahaya perak di sekitar tubuh Zichen menjadi semakin cemerlang. Aura kehidupan yang awalnya menghilang juga menjadi semakin bersemangat. Cahaya perak itu bagaikan air, menyelimuti Zichen sepenuhnya. Dalam persepsi tetua Hiroshi, cahaya perak ini dingin dan menakutkan. Namun, bagi Zichen, kekuatan hidup yang terkandung dalam cahaya perak ini bahkan lebih kaya daripada pil harta karun. Cahaya perak menyelimuti tubuhnya, memulihkan kekuatan hidup dan luka-lukanya. Ini berlangsung selama sehari semalam penuh. Ketika kekuatan hidupnya kuat dan luka-lukanya sembuh, Zichen membuka matanya. Pada saat ini, pupil matanya juga berubah menjadi perak. Itu seperti dua guntur surgawi yin ekstrim. Setelah membuka matanya, Zichen berdiri. Cahaya perak di matanya perlahan surut. Namun, cahaya perak di sekujur tubuhnya menjadi lebih cemerlang dan menyelaukan. Kekosongan itu masih sama. Lingkungannya masih kosong. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Saat pandangannya menyapu sekeliling, Zichen tidak melihat penatua Hiroshi. Namun, dia melihat palu petir di kejauhan. Zichen melangkah maju dengan cepat dan mengambil palu petir. Dalam benaknya, ia teringat pada sembilan guntur surgawi yang mengerikan. Aku berhasil menahan sembilan guntur surgawi yin. Ternyata ada retakan pada palu petir itu. Guntur surgawi terakhir memang mengerikan. Gumam Zichen pada dirinya sendiri. Ada keterkejutan yang jelas di wajahnya. Dia menatap langit. Tidak ada lagi kesengsaraan guntur surgawi. Apakah aku berhasil melewati kesengsaraan guntur surgawi? Namun, energi dalam tubuhku. Eh, mengapa hanya ada yin ekstrim dan yang ekstrim? Zichen berseru kaget. Pada saat ini, ia menemukan bahwa hanya ada yin ekstrim di perut dan tidak ada yang ekstrim. Lebih jauh lagi, tidak ada tanda-tanda pembentukan inti. Namun, saat indra spiritualnya menyelidiki energi yin ekstrim, Zichen dengan jelas merasakan bahwa energi yin ekstrim telah mengalami transformasi yang jelas, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Kamu baru saja melewati sembilan guntur surgawi yin. Berikutnya adalah sembilan guntur surgawi yang. Tepatnya, kamu baru melewati setengah dari kesengsaraan guntur surgawi. Masih ada setengahnya lagi. Suara tetua Hiroshi tiba-tiba terdengar. Sembilan guntur surgawi yang. Ekspresi Zichen langsung berubah. Sebelumnya, Nine Yin Heavenly Thunder hampir membunuhnya. Sekarang, bahkan ada Nine Yang Heavenly Thunder. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa keduanya tidak jauh berbeda. Jika dia melewati kesengsaraan guntur surgawi lagi, dia mungkin benar-benar akan mati. Kamu telah mengolah seni yin yang, jadi kamu harus melewati kesengsaraan petir surgawi yin yang untuk membentuk intimu. Jika kamu hanya mengolah yin ekstrim, maka kamu pasti telah berhasil membentuk intimu sekarang. Suara tetua Hiroshi terdengar dari kehampaan. Di mana ekstrim yang, mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Ekspresi Zichen tampak getir. Dia benar-benar tidak ingin mengalami kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan itu lagi. Selama kamu menyebarkan energi yin ekstrim di sekitarmu, kamu akan mampu merasakan yang ekstrim. Tidak bisakah aku terus seperti ini? Aku tidak bisa merasakan yang ekstrim. Bisakah aku menggunakan yin ekstrim saja sebagai ganti yang ekstrim? Tanya Zichen. Kamu bisa menggunakan yin ekstrim tanpa yang ekstrim, tetapi prasyaratnya adalah kamu harus tetap di sini dan tidak melangkah sedikitpun. Jika kamu meninggalkan tempat ini, maka yin dan yang dalam tubuhmu tidak akan seimbang, dan tubuhmu akan langsung meledak. Kamu harus tahu bahwa kamu hanya bisa merasakan satu jenis energi sekarang. Itu bukan karena kamu, tetapi karena rumah batu ini. Baiklah kalau begitu. Bukankah ini hanya kesengsaraan surgawi? Aku sudah melewati sembilan yin, mengapa aku harus peduli dengan sembilan yang? Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar, mata Zichen kembali berkilat. Semangat pantang menyerah itu muncul sekali lagi. Dia mencengkeram palu petir dengan erat, dan energi yin ekstrim di sekitarnya berangsur-angsur menyatu. Ketika semua energi yin ekstrim menghilang, saatnya bagi yang ekstrim untuk muncul. Jangan terlalu gugup. Setelah menahan sembilan petir surgawi yin, tubuh sempurnamu telah mengalami transformasi. Fisikmu telah menjadi lebih kuat, dan peluangmu untuk menghalangi sembilan yang jauh lebih tinggi. Selain itu, dengan pengalaman menemukan energi yin ekstrim, tidak akan sulit untuk menemukan energi kehidupan di sembilan yang. Energi yin ekstrim yang mana? Energi kehidupan yang mana di sembilan yang? Tanya Zichen dengan bingung. Tetua Hiroshi tidak menjawab Zichen. Pada saat ini, energi yin ekstrim dalam tubuh Zichen telah sepenuhnya menyatu. Tidak perlu mengedarkan energi yin ekstrim. Energi yang ekstrim langsung muncul di tubuh abdomen, sedangkan energi yin ekstrim langsung menghilang. Sebelumnya, tubuh Zichen memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Itulah energi yin ekstrim. Ketika yin ekstrim menghilang dan yang ekstrim muncul, tubuh Zichen berubah menjadi emas yang menyilaukan. Yin ekstrim berwarna perak sangat dingin, sedangkan yang ekstrim berwarna emas sangat panas. Seperti yang diharapkan dari dua substansi ekstrim, keduanya adalah kutub yang bertolak belakang. Begitu energi yang ekstrim dilepaskan, kesengsaraan surgawi pun tiba. Sembilan guntur surgawi yang turun dari langit. Kali ini, guntur surgawi itu tidak lagi berwarna perak, melainkan emas, sama seperti energi di tubuh Zichen. Energi ini sangat panas, tetapi tingkat kerusakannya tidak kalah dengan energi ekstrim yin sebelumnya. Setelah memasuki tubuhnya, Zichen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Seolah-olah tubuhnya dibakar oleh api yang berkobar. Karena kali ini ia telah mengaktifkan energi yang ekstrim secara langsung, Zichen sudah siap. Ia tidak lagi menderita seperti sebelumnya. Energi yang ekstrim beredar di dalam tubuhnya. Dari kobaran api yang membakar tubuhnya, Zichen menemukan energi yang dapat diserapnya. Ketika dua baut pertama petir surgawi turun, Zichen sebenarnya tidak terluka karena mengandalkan palu petir dan energi yang ekstrim. Saat baut ketiga dan keempat sembilan petir surgawi yang turun, Zichen hanya menderita luka ringan. Kilatan kelima dari sembilan petir surgawi yang telah menjadi sangat mengerikan. Zichen terluka parah. Kali ini, Zichen tidak menelan pil harta karun. Sebaliknya, ia mengeluarkan Raja Ramuan Kuno dan langsung menelannya. Setiap helai daun Raja Ramuan Kuno setara dengan pil harta karun. Vitalitas yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Pada saat ini, Zichen menelan seluruh tanaman itu. Vitalitas yang meluap di dalamnya hampir meledakkan tubuh Zichen. Namun, sebelum vitalitas Zichen sempat meledak, sambaran petir ke-6 dari Heavenly Thunder telah turun. Meskipun Zichen melawan dengan sekuat tenaga, energi penghancur yang berkobar masih menyerbu tubuhnya. Kemudian, energi penghancur dan vitalitas menemui jalan buntu dan hancur. Kemudian, sambaran petir ke-7 dan ke-8 turun satu demi satu. Karena telah menelan Raja Ramuan Kuno, Zichen tidak mengalami cedera apapun setelah menahan delapan baut petir surgawi. Vitalitas dalam tubuhnya juga sangat melimpah. Dalam kondisi puncaknya, tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas yang kaya saat ia menghadapi baut ke-9 dari Heavenly Thunder. 9 Guntur Surgawi Yang Pes, karena pembaruannya belum bagus akhir-akhir ini, saya tidak berani melihat komentarnya. Saya juga tidak berani, Photoshop, begitu saja. Kalau tidak ada acara seperti itu di situs web, saya khawatir komentar berikutnya akan muncul saat pembaruannya bagus. Hari ini, saya menemukan bahwa ada acara di situs web seluler. 10 teratas dengan suara PK akan mendapatkan semua langganan mereka dikembalikan. Ini adalah kabar baik bagi penulis yang mendapatkan bagian dari keuntungan. Ini seperti jika saya mendapatkan 200 yuan per bulan dalam keadaan normal, saya bisa mendapatkan 400 yuan sekarang. Tentu saja, prasyaratnya adalah saya harus berada di 10 besar. Bahkan tempat ke-11 tidak diperbolehkan. Ini adalah acaranya. Jika Anda meninggalkan banyak komentar di sini, Anda tentu ingin berada di 10 besar. Tentu saja, Anda akan menginginkan semua langganan Anda, meskipun jumlahnya tidak banyak. Saat ini, saya masih di posisi ke-7. Namun, dari kelihatannya, saya rasa saya tidak dapat mempertahankan posisi ini lama-lama. Oleh karena itu, saya secara khusus meminta suara PK. Pembaruannya akhir-akhir ini tidak bagus. Momo ngomong, permintaan suara ini juga tidak masuk akal. Jika saya berada di luar 10 besar, saya akan menerimanya. Namun, sepertinya saya masih di posisi ke-7. Jika saya tidak mengatakan beberapa patah kata, saya benar-benar tidak mau menerimanya. Sepertinya ini pertama kalinya saya meminta vote saat update-nya tidak bagus. Hei hei, jangan banyak bicara. Sekarang, saya hanya bisa meminta sedekah. 689 Kekuatan sembilan matahari petir terakhir tidak jauh berbeda dari sembilan yin petir sebelumnya. Yang satu adalah naga perak yang mewarnai langit dan bumi menjadi perak. Yang satu lagi adalah naga emas yang membuat langit dan bumi bersinar dengan cahaya kemasan. Yang satu adalah yin, yang satu adalah yang. Kekuatan mereka sama, tetapi energi mereka benar-benar berlawanan. Esensi, energi, dan jiwa Zichen semuanya meningkat ke puncaknya. Kekuatan hidup dalam tubuhnya juga mencapai puncaknya. Menghadapi sembilan matahari petir surgawi, dia mencengkeram palu petirnya dan terbang ke atas. Semua energi dalam tubuh Zichen telah disalurkan ke palu petir. Seluruh palu juga telah mencapai puncaknya di bawah energi yang-yang ekstrim. Ribuan ular petir mendatangkan malapetaka pada tubuh palu, melonjak dengan energi yang mengerikan. Palu petir adalah yang pertama kali berbenturan dengan sembilan matahari surgawi petir, menciptakan getaran yang sangat besar. Di tengah benturan energi tersebut, palu petir yang sudah penuh dengan retakan, mulai retak lebih parah lagi. Ketika mencapai batasnya, palu itu juga meledak dengan keras. Harta karun yang tak ternilai itu dinyatakan tidak berguna di bawah hantaman delapan belas sambaran petir surgawi. Setelah itu, energi sembilan matahari mengalir deras ke dalam tubuh Zichen. Energi penghancur sembilan matahari bertemu dengan kekuatan hidup dalam tubuh Zichen yang hendak meledak. Keduanya juga menemui jalan buntu, saling meniadakan. Namun, jelas bahwa energi penghancur dari sembilan matahari petir surgawi lebih kuat. Bahkan jika Zichen terus menyerap kekuatan hidup di sembilan matahari, dia tidak dapat mengisi kembali kekuatan hidup di tubuhnya yang terus-menerus dihancurkan. Peng! Di tengah energi yang merusak, Zichen memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Darah yang dimuntahkannya secara alami mengandung sejumlah besar kekuatan hidup. Sebelum pingsan, Zichen benar-benar teringat dengan kejadian saat mendiang pembunuh primal core realm dari Heavenly Slayer Pavilion meninggal. Saat itu, pembunuh itu telah menelan pil harta karun, tetapi dia masih dipukuli sampai memuntahkan kekuatan hidupnya. Sembilan matahari menghilang, dan langit serta bumi kembali sunyi. Energi penghancur masih menghancurkan kekuatan hidup Zichen, tetapi Zichen, yang jelas-jelas pernah mengalaminya sebelumnya, tidak lagi menyedihkan seperti sebelumnya. Bahkan saat dia tidak sadarkan diri, kesadarannya masih menyerap kekuatan hidup dalam sembilan matahari surgawi guntur, membatalkan energi penghancur dari sembilan matahari. Melihat situasi saat ini, nyala api kehidupan di tubuh Zichen masih sangat kuat. Paling tidak, itu jauh lebih kuat daripada Little Fire Star saat itu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia telah menahan sembilan matahari surgawi guntur. Dia berhasil menahan sembilan yin dan melewati sembilan yang. Jika dia hanya mengolah salah satunya, prestasinya di masa depan akan luar biasa. Namun saat itu, dia memahami yin ekstrim dan memperoleh persetujuan dari yang ekstrim. Yin dan yang ditambahkan ke tubuhnya. Huh, tetua Hiroshi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat Zichen berjuang melawan energi sembilan yang. Setelah melewati kesengsaraan langit yin yang, formasi inti Zichen hanyalah permulaan. Tingkat keberhasilannya masih hanya 30%. Ini relatif terhadap situasi Zichen. Faktanya, di hati tetua Mo, Zichen bahkan tidak memiliki peluang keberhasilan 10%. Itu karena mustahil bagi dua jenis energi ekstrim untuk menyatu, belum lagi bahwa keduanya adalah kutub yang bertolak belakang. Hampir mustahil untuk menyatukan energi yin dan yang. Tidak akan ada keajaiban di sepanjang jalan. Tentu saja, tetua Hiroshi telah memilih untuk membawa Zichen ke sini karena guru lamanya telah meninggalkan jalan teoritis yang memungkinkan yin dan yang hidup berdampingan. Yaitu membentuk dua inti yuan pada saat yang bersamaan. Yang satu adalah inti yin yuan ekstrim, dan yang lainnya adalah inti yang yuan ekstrim. Kemudian, inti yin dan yang yuan akan berputar di perut untuk menjaga semacam keseimbangan. Namun, ini hanya tebakan. Itu hanya teori yang dia bayangkan dalam benaknya. Itu belum dipraktikkan sampai sejauh manapun. Itu juga bukan jalan yang bisa menjamin keberhasilan. Itu karena sampai sekarang, dia belum pernah melihat atau mendengar siapapun yang bisa membentuk dua inti yuan pada saat yang bersamaan. Perut hanya dapat membentuk satu inti yuan pada saat yang bersamaan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum, dan yang mempertahankan pengetahuan umum ini adalah hukum langit dan bumi. Berdasarkan hukum langit dan bumi di benua Tianwu, abdomen hanya dapat membentuk satu inti yuan. Ini seperti bagaimana longhu dapat mengendalikan kekuatan hukum di medan perang kuno untuk membunuh barang antik tua yang telah melampaui alam inti. Hukum selalu menjadi yang terpenting. Membentuk dua inti yuan hanyalah tebakan tuan tua saat itu. Selain itu, dia juga telah membuat persiapan yang sesuai. Seharusnya ada kemungkinan berhasil. Saat itu, kekuatan tuan tua telah mencapai puncaknya. Tebakannya seharusnya tidak berdasar. Membentuk dua inti yuan seharusnya sangat memungkinkan, pikir tetua Hiroshi. Zichen menghabiskan seharian penuh untuk menetralkan sepenuhnya energi penghancur dari sembilan matahari surgawi petir. Lebih jauh lagi, ia juga berhasil menemukan kekuatan hidup yang-yang ekstrim dan menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan cemerlang yang dipenuhi dengan energi yang menyala-nyala. Di bawah energi ini, luka-luka Zichen sembuh dengan cepat. Penatua Hiroshi, saya telah melewati energi sembilan yin dan sembilan yang. Haruskah saya membentuk inti saya sekarang? Zichen bertanya pada kehampaan. Ketika dia secara tidak sengaja melihat pecahan palu petir, Zichen tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Kau bisa membentuk inti milikmu. Setelah waktu yang lama, suara tetua Hiroshi terdengar di kehampaan. Tapi aku masih di kehampaan dan tidak bisa melihatmu. Apa yang harusku lakukan? Tanya Zichen pada kehampaan. Buanglah energi yang ekstrim, maka Anda akan dapat mencapai rumah batu. Kali ini, suara tetua Hiroshi terdengar sangat cepat. Nada suaranya sangat tegas karena mereka telah mencapai titik ini. Baik dia maupun Zichen, tidak ada jalan keluar. Baiklah, aku akan menyebarkan energinya sekarang. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan cahaya kemasan di sekelilingnya mulai menghilang. Ketika energi emas itu benar-benar menghilang, pemandangan di depan Zichen tiba-tiba berubah. Kemudian, dia menemukan bahwa dia masih berada di rumah batu. Namun, saat ini, rumah batu itu telah banyak berubah. Ada banyak rune misterius dan pola formasi di sekitarnya. Selain itu, tanah tempat dia duduk bersilah juga diukir dengan rune yang rumit dan misterius. Tetua Hiroshi berada tepat di luar formasi. Zichen langsung melihatnya. Tepat saat dia hendak bertanya bagaimana cara membentuk inti, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena di saat berikutnya, energi in ekstrim dan energi yang ekstrim di dalam tubuhnya mulai saling mendekat dan menyatu di bawah kekuatan aturan. Bagaimana mungkin terbentuknya inti ketika dua energi yin dan yang yang bertolak belakang menyatu? Setelah jejak yin dan yang bertabrakan, perut Zichen bergetar. Tubuh dan pikirannya bergetar seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cepat, kendalikan rotasi kedua energi itu seperti biasa. Di luar formasi, ekspresi penatua Hiroshi langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Zichen mulai berubah. Dia menjerit kesakitan. Tidak, aku tidak bisa. Kedua energi itu harus menyatu dengan kuat. Pembentukan inti juga merupakan salah satu jenis hukum langit dan bumi. Setelah mengalami kesengsaraan petir surgawi, energi yin dan yang ekstrim dalam tubuh Zichen mulai menyatu secara paksa di bawah hukum langit dan bumi. Energi tertinggi, yang biasanya mudah dikendalikan, menjadi sulit saat ini. Seperti seorang anak yang memegang dua bola karet kecil di tangannya. Bola karet itu terisi udara, dan beratnya sangat ringan. Dia bisa mencubit, memainkan, dan memainkannya sesuka hati. Namun sekarang, bola karet itu telah digantikan oleh bola batu dan besi karena suatu alasan. Bola-bola itu puluhan kali lebih berat daripada bola karet sebelumnya, jadi wajar saja ia tidak bisa memegangnya. Pada saat itu, dua energi ekstrim dalam tubuh Zichen seperti bola karet yang tiba-tiba berubah menjadi bola batu dan besi. Adapun persepsi spiritual Zichen, itu seperti anak kecil. Ia tidak bisa menggerakkannya, apalagi mengendalikannya. Kedua energi itu saling berbenturan sebelum perlahan-lahan bertambah jumlahnya. Semakin banyak darah merembes keluar dari sudut mulut Zichen. Jika bukan karena kesengsaraan petir yang membuat tubuh sempurnanya lebih kuat, dia pasti sudah lama mati karena kontak energi yang ekstrim itu. Ekspresi Zichen menjadi semakin menyakitkan. Persepsi spiritualnya juga meluas hingga batasnya, tetapi ini tidak dapat menghentikan kedua energi tersebut untuk menyatu secara paksa di bawah aturan. Dan perpaduan ini tentu saja berakibat fatal. Keluar. Zichen tidak dapat lagi menahan benturan energi yang terus-menerus. Tak berdaya, ia hanya dapat mengedarkan teknik kultivasinya untuk mengeluarkan energi ekstrim dalam tubuhnya. Energi ekstrim muncul dari perut dan mengalir ke meridiannya. Kemudian, seluruh tubuh Zichen memancarkan dua jenis cahaya. Satu emas melambangkan panas yang membara, sedangkan yang lainnya perak melambangkan dingin. Ini adalah hasil dari Yin dan Yang Yang ekstrim yang memenuhi tubuhnya. Namun, ada terlalu banyak energi di abdomen. Zichen tidak dapat menghabiskan semuanya sekaligus. Pada saat itu, lebih banyak energi bertabrakan. Bersenandung. Pada saat itu, formasi susunan di sekitar Zichen mulai bergetar. Kemudian, sinar cahaya menyebar dari pola rahasia. Cahaya yang menyebar memasuki tubuh Zichen sebelum secara otomatis memasuki abdomen melalui meridiannya. Ia ingin menyegel kedua energi dan mencegahnya menyatu secara paksa. Menyegel dua energi dan mencegahnya menyatu jelas merupakan perlawanan terhadap aturan. Jika guru lama Sekte Infinity ada di sini secara pribadi untuk memerintah, dia mungkin masih memiliki sarana, tetapi tanpa dia, jelas mustahil bagi formasi susunan ini untuk memiliki efek yang sama. Segel yang diperkuat oleh formasi susunan ini bertahan kurang dari beberapa detik sebelum dihancurkan dengan paksa oleh kekuatan aturan. Kemudian, Yin dan Yang Yang ekstrim di perut Zichen akan menyatu dengan paksa. Kekuatan yang dihasilkan oleh penggabungan semua energi itu tidak diragukan lagi bersifat merusak. Bahkan dengan tubuh sempurna, Zichen mungkin akan langsung musnah. Ini karena tabrakan Yin dan Yang bahkan lebih mengerikan daripada ledakan inti esensi. Bersenandung. Tepat saat kedua energi itu hendak bertabrakan, sebuah getaran tiba-tiba datang dari atas kepala Zichen. Sebuah simbol Yin yang sepanjang 2 meter tiba-tiba muncul di atas kepala Zichen. Simbol Yin yang sepanjang 2 meter itu menjatuhkan dua energi ekstrim. Kedua energi ekstrim yang mewakili Yin dan Yang ini langsung menyinari tubuh Zichen. Pada saat itu, tubuh Zichen masih berwarna emas di satu sisi dan perak di sisi lainnya. Energi emas dan perak belum bersentuhan. Cahaya yang jatuh dari simbol Yin yang langsung menyinari perut Zichen. Saat energi Yin yang memasuki tubuhnya, Zichen kehilangan kendali atas tubuhnya. Energi Yin yang ekstrim pada simbol Yin yang cocok dengan energi Yin yang ekstrim di perut Zichen. Kemudian, Yang yang ekstrim cocok dengan Yang yang ekstrim, dan kedua energi tersebut berpotongan dengan dua energi pada simbol Yin yang di atas kepala Zichen dan terhubung. Simbol Yin yang di atas kepala Zichen membekukan energi Yin yang dalam inti esensi Zichen. Namun, seperti segel sebelumnya, pembekuan dan segel sementara ini tidak dapat bertahan lama. Setelah membekukan energi Yin yang, simbol Yin yang di atas kepala Zichen mulai berputar. Bersamaan dengan itu, energi Yin dan Yang yang ekstrim di tubuh Zichen mulai berputar dengan kuat mengikuti lintasan simbol Yin yang. 670. Diagram Yin yang secara paksa memisahkan energi di perut Zichen. Setelah Yin ekstrim dan Yang ekstrim dipisahkan di abdomen, mereka terus berputar dengan diagram Yin yang. Kedua energi tersebut terpisah dan mulai membentuk inti di bawah aturan. Secara teori, satu abdomen yang membentuk dua inti tampaknya memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi saat ini. Apakah ini benar-benar bisa berhasil? Tetua Hiroshi, yang mengendalikan diagram Yin Yang, memiliki kilatan cahaya di matanya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Diagram Yin yang berputar di atas kepala Zichen. Pada saat yang sama, diagram itu juga menyebabkan energi ekstrim dalam tubuh Zichen berputar. Setelah kehilangan kendali atas tubuh Zichen, yang setengah emas dan setengah perak, diagram itu juga berputar bersama diagram Yin Yang. Di bawah keseimbangan rotasi, dua energi ekstrim di perut Zichen menunjukkan tanda-tanda pembentukan inti. Dengan kendali diagram Yin Yang, semuanya berjalan sesuai harapan. Kesimpulan teoritis tentang pembentukan dua inti tampaknya akan segera dibuktikan pada tubuh Zichen. Tubuh Zichen benar-benar tak terkendali. Dia tidak bisa bicara atau berbicara, tetapi dia bisa merasakan dua energi ekstrim membentuk inti saat mereka berputar dalam keseimbangan. Ketika inti terbentuk, akan ada dua inti dalam tubuh Zichen, satu inti Yin dan satu inti Yang. Pada saat itu, Zichen akan melangkah ke rana inti primal dan menjadi monster tua inti primal. Di luar formasi, tetua Hiroshi menatap Zichen dengan mata terbelalak. Ia akan menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, di dalam dantian Zichen, energi ekstrim Yin dan yang telah membentuk bentuk embryo dari inti primordial. Kedua energi ekstrim tersebut berjauhan di dalam dantian Zichen dan kemudian berubah menjadi inti primordial di bawah bimbingan aturan. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah sekitar 15 menit, dua inti terbentuk di tubuh Zichen. Satu inti memancarkan cahaya keemasan terang dan sangat panas. Itu mewakili inti yang dibentuk oleh energi Yang Yang ekstrim. Inti lainnya berwarna perak dan sangat dingin. Itu adalah inti yang dibentuk oleh energi Yin yang ekstrim. Kedua inti itu terbentuk pada saat yang sama. Sekali lagi, mereka mencapai keseimbangan. Yin dan yang hidup berdampingan dan terus berputar di bawah bimbingan diagram Yin Yang. Selesai. Benar-benar selesai. Di luar formasi, Penatuamo berteriak kegirangan setelah melihat keberhasilan ramuan itu. Zichen menghela nafas lega. Tampaknya keberuntungan masih berpihak padanya. Dia telah berhasil membentuk inti emas dan menembus tahap inti dalam. Dia bisa kembali sekarang. Sekarang, yang harus dilakukannya adalah menunggu kedua inti primordial itu perlahan-lahan saling mendekat saat mereka berputar. Kemudian, mereka akan berputar bersama dan membentuk keseimbangan antara Yin dan Yang. Terjadi perubahan mendadak. Dua inti primordial yang baru saja terbentuk mulai bergetar di abdomen, seolah-olah mereka sangat tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tepat saat Zichen kebingungan, kekuatan aturan yang besar tiba-tiba muncul di perutnya. Setelah kekuatan aturan ini muncul, ia langsung menuju ke dua inti elemen. Seperti serangan yang kuat, dua inti elemen yang tidak stabil segera tersebar di saat berikutnya. Aturan tersebut menghancurkan dua inti unsur, dan inti unsur tersebut sekali lagi berubah menjadi energi Yin dan Yang murni. Di bawah kekuatan aturan tersebut, kedua jenis energi tersebut terbebas dari tarikan diagram Yin-Yang. Sama seperti sebelumnya, mereka mulai berkumpul dan membentuk inti. Dalam waktu singkat, vitalitas Zichen berubah menjadi krisis. Tidak, di luar formasi, tetua mau berteriak ketakutan. Ekspresinya berubah total. Dia mendesak diagram Yin-Yang dengan seluruh kekuatannya. Energi Yin-Yang yang murni terus mengalir keluar dari diagram Yin-Yang, lalu dengan gila-gilaan menyerbu ke arah perut Zichen, mencoba menghentikan dua energi ekstrim yang akan bersentuhan. Namun, ada kekuatan tambahan berupa aturan antara dua energi ekstrim tersebut. Hal ini menyebabkan energi Yin-Yang yang menjadi sangat terhalang, dan sebenarnya tidak dapat menghentikan kedua energi ekstrim tersebut. Aturan, ini aturan terkutuk lagi. Suara jengkel Elder Mo terdengar dari luar formasi. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mengendalikan diagram Yin-Yang. Di bawah suntikan energi Yin dan Yang yang terus-menerus, dia akhirnya menghentikan energi ekstrim sebelum tubuh Zichen meledak. Jantung Zichen berdebar kencang. Bisa dikatakan dia sangat gugup. Setelah energi ekstrim itu berhenti lagi, meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia masih berkeringat dingin. Di luar formasi, hal yang sama juga terjadi pada Elder Mo. Jika kecepatannya lebih lambat lagi, Zichen akan tamat. Setelah berhasil menstabilkan energi puncak, diagram Yin yang terus berputar. Sama seperti sebelumnya, ia ingin menggerakkan energi puncak untuk membentuk inti lagi. Namun, di dalam dantian Zichen, sekarang ada kekuatan aturan Piliyuan yang menghancurkan. Di bawah kendali energi ini, energi puncak tidak lagi kooperatif seperti sebelumnya. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sebelum kedua energi itu mulai bekerja. Kecepatannya sangat lambat, dan ketika sedang bekerja, jejak dari kedua energi ekstrim itu sesekali akan keluar. Jejak energi ini akan meledak saat bersentuhan dan terus menimbulkan malapetaka. Darah keemasan samar sesekali akan mengalir keluar dari sudut mulut Zichen. Itu jelas merupakan sebuah keberhasilan. Itu semua karena kekuatan aturan yang terkutuk ini. Di luar formasi, ekspresi Elder Mo menjadi sangat buruk. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan. Sudah sangat tidak realistis bagi Zichen untuk membentuk dua origin core lagi. Sekarang dia mengendalikan diagram Yin yang dengan seluruh kekuatannya, itu lebih untuk menunda kematian Zichen sedikit. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Mungkin seiring berjalannya waktu, kekuatan aturan ini akan musnah dan akan ada kemungkinan untuk membentuk inti lagi. Akan tetapi, Penatu Amo tidak berani menjamin bahwa hal yang sama akan terjadi ketika saatnya tiba. Karena diagram Yin yang menghabiskan lebih banyak energi, semakin sulit bagi Tetu Amo untuk mengendalikannya. Dia tahu bahwa begitu dia tidak bisa lagi mengendalikan diagram Yin yang, maka saat itulah Zichen akan mati. Di dalam perut Zichen, semakin banyak energi yang keluar. Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh kontak timbal balik juga semakin kuat. Pada tingkat ini, sebelum Zichen dapat menemukan kesempatan kedua untuk membentuk inti, dia akan menjadi orang pertama yang mati karena kontak energi. Meskipun dia tahu bahwa kematian sudah dekat, Zichen tidak punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menunggu kematian. Selain itu, energi yang melonjak pada diagram Yin yang tidak sekuat sebelumnya, menyebabkan energi yang lebih ekstrim meluap dari perutnya. Zichen sudah meramalkan nasibnya. Kematian hanyalah masalah waktu. Zichen, tidak banyak waktu tersisa. Dengarkan aku. Suara Tetu Amo tiba-tiba terdengar. Menurut rencana awal, pembentukan dua inti unsur masih memungkinkan. Selain itu, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Sekarang, hanya ada satu kesempatan tersisa. Yaitu, aku akan mengendalikan diagram Yin yang dengan seluruh kekuatanku dan kemudian memisahkan energi Yin dan yang lagi. Ketika kekuatan aturan menghilang, kau dapat mencoba membentuk inti lagi. Jika Anda gagal lagi, itu membuktikan bahwa metode ini tidak berhasil. Mengolah teknik Yin yang secara bersamaan adalah jalan buntu. Tidak akan ada metode seperti itu di dunia ini. Jika Anda berhasil, maka selamat karena telah berhasil menembus alam jindan. Jika Anda menemukan kesempatan yang tepat, sebarkan teknik Yin yang secara terpisah. Tepat saat tetuamu berbicara, energi ekstrim di perut Zichen meletus lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Terserah padamu apakah kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan hanya ada satu. Apakah kamu dapat bertahan hidup atau tidak tergantung pada takdir. Suara tetuamu perlahan menjadi rendah. Kemudian, dia berkata, Aku pergi. Melihatmu tumbuh selangkah demi selangkah. Aku sangat bersyukur dan bahagia. Aku harap kau bisa terus hidup dan menciptakan kejayaanmu sendiri. Zichen tidak berbicara. Dia tidak bisa berbicara. Namun, dia punya firasat bahwa sesuatu telah terjadi. Tetuamu pasti telah mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kesempatan terakhirnya. Tidak. Zichen menjerit dalam hatinya. Dia ingin menghentikan tindakan tetuamu. Sayangnya, dia tidak bisa berbicara. Hanya air mata yang mengalir dari sudut matanya. Jika ini benar-benar jalan buntu, maka biarkan jalan ini menghilang selamanya. Suara tetuamu dipenuhi dengan tekad. Kemudian, Zichen merasakan bahwa energi diagram yin yang semakin melemah. Namun, pada saat berikutnya, aura yang mengerikan meledak. Dua energi yin dan yang yang tebal langsung menyatu ke dalam perut Zichen. Kemudian, dua energi yin dan yang secara paksa memisahkan energi ekstrim dan berputar. Ada pun kekuatan aturan dari sebelumnya, di bawah masuknya energi yin dan yang secara paksa, kilaunya mereduk. Tetuamu menghilang. Ia memasuki diagram yin yang dan membakar seluruh kekuatan jiwanya untuk menyediakan energi yang kuat bagi diagram yin yang. Namun, hanya ada satu sumber energi. Tidak ada dukungan lanjutan. Ketika sumber energi itu padam, diagram yin yang akan berhenti beroperasi dan menghilang. Zichen tahu bahwa tetuamu telah pergi. Senior tua yang telah membantunya melewati bahaya berkali-kali ini telah membakar kekuatan jiwanya untuknya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan peluang Zichen yang tipis untuk bertahan hidup. Di dalam rumah batu itu, suasana menjadi sunyi. Diagram yin yang sedang bekerja. Seorang pemuda dengan wajah sedih terdiam. Tubuhnya memancarkan dua jenis cahaya. Ini hanya di permukaan. Di abdomen, energi ekstrim berputar. Kekuatan aturan juga telah meredup seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Kecepatan operasi diagram yin yang melambat. Kekuatan aturan juga telah habis hingga batasnya dalam tiga hari dan akhirnya menghilang. Seperti dugaan penatuamu, setelah kekuatan aturan menghilang, kedua energi ekstrim membentuk inti lagi. Hati Zichen terasa getir. Tetuamu telah mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup baginya. Akan tetapi, apakah Zichen dapat bertahan hidup dengan peluang bertahan hidup ini masih belum diketahui. Kali ini, pembentukan inti berlangsung relatif cepat. Hanya butuh dua jam. Setelah dua jam, dua yuan dan muncul lagi di tubuh Zichen. Yang satu bersifat yin ekstrim, dan yang lainnya bersifat yang ekstrim. Diagram yin yang tidak berhenti beroperasi. Diagram itu masih berputar dengan dua yuan dan. Kedua yuan dan juga perlahan mendekat dalam lintasan rotasi. Sepertinya ada tanda-tanda yin dan yang hidup berdampingan. Baik secara teori maupun praktik, koeksistensi yin dan yang dapat dilakukan. Dua yuan dan juga dapat dilakukan. Akan tetapi, premisnya adalah bahwa aturan mengizinkannya. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas. Napas Zichen terasa seperti bertahun-tahun. Dia sangat gugup. Dia takut kekuatan aturan itu akan muncul lagi. Jika kekuatan aturan itu muncul lagi, Zichen pasti akan mati. Lima napas berlalu. Kekuatan aturan tidak muncul, dan kedua yuan dan juga perlahan mendekat. Setelah sepuluh tarikan napas, kedua yuan dan sudah saling berdekatan, hidup berdampingan, dan berputar. Namun, aturan langit dan bumi masih belum muncul. Tepat ketika Zichen mengira bahwa formasi inti telah berhasil dan kekuatan aturan tidak akan muncul lagi, kekuatan agung yang besar tiba-tiba muncul di langit. Kekuatan aturan muncul lagi. Kali ini, kekuatan aturan bahkan lebih kuat. Begitu muncul, langsung menghancurkan dua yuan dan di tubuh Zichen, dan pada saat yang sama, juga menghancurkan diagram yin yang di atas kepala Zichen dalam sekejap melalui energi yin dan yang. Diagram yin yang hancur, Zichen sekali lagi mendapatkan kembali inisiatif tubuhnya. Namun, pada saat ini, dua energi ekstrim telah melakukan kontak.